Jempolnya untuk NS HBA, Nine Star Hegemon Body Arts Season 196 Bab 1951, Idola Ahli Tiga tewas dalam satu pukulan masing-masing Ahli Nether Passage ketiga telah dengan jelas memblokir pedang Long Chen tetapi tidak dapat menghentikan tombak petirnya Itu jelas merupakan seni paragon yang kuat Bagaimana dia bisa menggunakannya begitu cepat? Petik 2 Semua orang tercengang Fluktuasi yang kuat dari tombak itu berarti bahwa itu adalah seni teladan Dan mereka benar, itu adalah seni paragon petir, tombak pertempuran jiwa petir liar Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa seni teladan Long Chen memiliki dua keadaan Satu didukung dengan energi Lei Long, sementara yang lainnya dengan energi Medan Petir Hanya ketika dia terhubung ke bidang petir, seni teladannya akan menjadi kekuatan penuh Namun, dia masih bisa menggunakannya hanya dengan kekuatan Lei Long Jika sebelumnya, kekuatan Lei Long tidak akan cukup untuk melukai para Ahli Nether Passage Tapi Lei Long telah melahap banyak petir surgawi selama kesengsaraan Legion Darah Naga Yang membuatnya sekali lagi maju Energi surgawi lebih terkonsentrasi, dan dengan mudah menembus cahaya surgawi pertahanan Ahli Nether Passage Dengan Evil Moon di tangan kanannya dan tombak pertempuran jiwa petir liar di tangan kirinya Long Chen seperti Dewa Iblis, tanpa ampun menuai nyawa para Ahli Nether Passage Mungkin bisa dikatakan bahwa dua yang pertama dibunuh masih dipengaruhi oleh bentuk ketujuh dari Split the Heavens Jadi Long Chen mengandalkan beberapa teknik Namun, Ahli Nether Passage ketiga telah dibunuh dengan kekuatan murni Hanya dalam sekejap mata, Long Chen telah membunuh tiga Ahli Nether Passage Menggunakan kekuatannya untuk mengambil peran yang mendominasi di medan perang Menentang surga, benar-benar menentang surga Petik 2 Dia layak disebut ahli terkuat dari generasi junior benua surga beladiri Ini pria sejati Petik 2 Kedua wanita dari vaksin netral itu menatapnya dengan ekspresi menyembah Mereka pada usia yang sama, tetapi dalam masa hidup mereka Mereka bahkan tidak akan bermimpi melakukan apa yang telah dilakukan Long Chen Tombak petir Long Chen lenyap, dan dia menembak setelah Ahli Nether Passage yang paling panik Ekspresi Ahli itu berubah, dan dia memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya Dia memutuskan untuk berbalik dan melarikan diri Long Chen mendengus dan kilat menyambar di sekelilingnya Dia menyusul hanya dalam sedetik, menebas pedangnya dengan kedua tangan Brengsek! Aku akan mati-matian! Ahli Nether Passage itu merasa putus asa karena dia terlalu tidak beruntung untuk benar-benar menjadi sasaran Long Chen Dia meludahkan seteguk darah ke pedangnya, dan divine power meraung Apa yang akan kamu gunakan untuk tampil habis-habisan? Bentuk ketujuh dari Split the Heavens Petik 2 Long Chen mencibir dan pedangnya jatuh Di depan bentuk ketujuh dari Split the Heavens, serangan Ahli Nether Passage itu tampak lemah dan tidak signifikan Itu bahkan tidak menyebabkan riak Dia langsung terkoyak Sangat memuaskan Evil Moon berteriak kegirangan Darah para Ahli Nether Passage ini membuatnya bersemangat Dan rasanya segar bisa melepaskan kekuatannya Ahli Nether Passage lain dibunuh sekali lagi dengan kekuatan absolut Adegan ini bahkan lebih mengejutkan Oleh karena itu, Ahli Nether Passage yang tersisa melarikan diri dan menghilang dari pandangan Baiklah, kamu juga harus berhenti Tubuh fisik Anda telah mencapai batasnya Tanpa maju ke Nether Passage, Anda mungkin tidak akan bisa mengendalikan kekuatan penuh naga biru itu Kata Evil Moon Ditemukan bahwa retakan telah muncul di tulang Long Chen Dia begitu kuat sehingga tubuhnya sendiri tidak bisa mengatasinya Meskipun tubuh fisik Long Chen telah ditempa kembali oleh darah esensi naga biru Dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya Dia harus menjadi lebih kuat dulu Sebagai anggota Rasnaga, Evil Moon sangat yakin akan hal ini Menyingkirkan Evil Moon, Long Chen tidak menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan Di depan tatapan tercengang semua orang, dia perlahan pergi Lebih dari 10 Ahli Nether Passage telah mencoba menghentikannya Akibatnya, 4 dari mereka tewas sementara yang lainnya melarikan diri dengan mengenaskan Semua orang tiba-tiba memikirkan kata-kata Long Chen sebelumnya Tentang menambahkan beberapa warna kemedan perang ini dengan darah Ahli Nether Passage Dia benar-benar melakukannya Cerita mengatakan bahwa Long Chen tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong Saya percaya sekarang, desah seseorang Saya tidak mengerti bagaimana seorang pahlawan dari jalan benar kita akhirnya terisolasi dan dikelilingi oleh musuh Mengapa kepala aliansi mengusir saudara magang senior Long Chen Benar-benar tidak adil, kata seorang murid muda dengan marah Begitu dia mengatakan ini, beberapa ekspresi berubah Pengusiran Long Chen telah menyebabkan gelombang besar Dan murid muda yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan untuknya Ingin Ku Jianying mencabut ini Bahkan para senior dan master dari berbagai sekte tidak dapat menekan momentum mereka Gengsi Long Chen di antara generasi junior terlalu besar Segalanya baru saja tenang ketika murid ini mengungkitnya lagi Rasanya seperti memercikkan minyak ke atas api Ketua aliansi secara alami memiliki rencananya sendiri Apa yang bisa dimengerti oleh anak sepertimu? Tidakkah kamu melihat bahwa Long Chen tidak mengatakan apa-apa tentang itu? Mundur, atau aku harus memenjarakanmu? Teriak seorang tetua Murid itu jelas miliknya Huff, bagaimana kabarmu nak? Saya tujuh tahun lebih tua dari kakak magang kakak Long Chen Ketika dia seusia ku, dia sudah terlempar ke dunia berdarah Sementara aku harus dipukuli dan dimarahi sepanjang waktu Saya ingin keluar ke dunia nyata Tetapi Anda tidak mengizinkan saya Mengatakan itu berbahaya dan membesarkan saya tidaklah mudah Jika aku menghindari bahaya apapun Kamu akan memarahiku karena menjadi pengecut dan bukan laki-laki Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya salah Kakak magang senior Long Chen tidak memiliki siapapun yang memberi tahu dia apa yang harus dilakukan Tetapi dia tahu apa yang perlu dia lakukan Sementara kami tidak dapat melakukan apa yang kami rasa kami butuhkan Jika kalian orang tua selalu benar Kalian pasti sudah lama mencapai puncak dunia ini Daripada menjadi pengecut yang tidak berani mengatakan apapun kepada musuh yang datang mengetuk pintumu Teriak murid muda itu Kata-katanya membentuk resonansi di antara generasi junior yang hadir Mereka adalah para jenius dari berbagai vaksi mereka Dan mereka semua memiliki rasa sakit yang sama Mereka mungkin tidak perlu khawatir tentang pakaian atau kelaparan Yang merupakan kehidupan yang dirindukan banyak orang Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak gratis Senior mereka selalu menjaga semua yang mereka lakukan Mereka harus bertindak sesuai dengan standar mereka Dan jika tidak, mereka salah Itu membuat mereka merasa tersesat dalam hidup Dan semakin memberontak Alasan Longchen menjadi idola para ahli yang tak terhitung jumlahnya adalah Karena dia tidak mengandalkan siapapun untuk mencapai ketinggiannya saat ini Mereka dipenuhi dengan rasa hormat Serta iri atas kebebasannya Dia adalah seekor kuda liar Sementara mereka adalah burung yang dikurung Yang tidak diizinkan terbang seperti yang mereka inginkan Sebaliknya Mereka dikurung di dalam sangkar Dan ketika mereka diizinkan terbang Mereka diikat dengan tali di kaki mereka yang menahan mereka Bocah kecil Menurutmu dengan siapa kau sedang berbicara Aku ayahmu Marah si tua Bisakah seorang ayah menjadi tidak masuk akal ini Jika ayah anda tidak masuk akal dengan anda Apakah anda harus bersikap tidak masuk akal dengan saya Anda tidak memiliki kekuatan untuk melawan ayah anda Kamu pengecut Tapi aku tidak akan seperti itu Kualifikasi apa yang anda miliki untuk memarahi saya Pemuda itu menolak untuk menyerah Baru kemudian semua orang mendengar bahwa mereka adalah sepasang ayah dan anak Namun, kata-kata putra itu jelas tidak berbakti Dia sebenarnya menyebut ayahnya pengecut Kamu, kamu sialan Ayahnya sangat marah tetapi tidak tahu harus berkata apa Dia meraih putranya dan memukulinya Hei, anda orang tua, apa yang anak anda lakukan? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Hanya karena anda tidak bisa mengalahkannya, anda mengalahkannya Senior yang tidak berguna seperti anda membatasi pertumbuhan kami Atau mungkin masing-masing dari kami bisa berada di level yang sama dengan kakak magang kakak Longchen Tindakannya segera menimbulkan kemarahan publik Tepatnya, kamu telah mencekik dao heart kami Bahkan para jenius akan dibesarkan menjadi idiot oleh anda Jika bukan karena kebodohanmu Bahkan jika kita tidak seperti Longchen Kita akan tetap menjadi pria sejati seperti prajurit Dragon Blood Petik 2 Sial, kamu tidak melepaskan dia Saudaraku, kalahkan orang tua ini Berapa banyak yang harus kita ambil tanpa melawan? Petik 2 Lusinan pria muda menyerang ke depan pada saat yang sama pada sang ayah Brengsek, kamu Bang Orang tua itu meraung Bagaimana mungkin merawat anaknya sendiri Akhirnya menimbulkan kemarahan banyak orang Saat dia akan menakut-nakuti mereka Sebuah tinju menghantam matanya Membuatnya melihat bintang Ada terlalu banyak orang untuk dia ketahui yang telah melakukan itu Dalam amarahnya, dia meninju orang-orang itu Saudaraku, jangan takut Kami akan menyelamatkanmu Anak muda seperti kita harus bersatu melawan penindasan Petik 2 Saudara yang baik Kami akan memberontak bersama Kita semua akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi Seperti kakak magang saudara Longchen Petik 2 Tepat ketika mereka memulai perkelahian kacau Dengan beberapa orang lain datang untuk mencoba campur tangan Dan menenangkan keadaan Suara gemuruh terdengar Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun Kereta perang muncul di langit Di mana Longchen Raungan menggelegar terdengar Itu menusuk gendang telinga orang Dan orang yang lebih lemah bahkan mulai mengeluarkan darah dari telinga mereka Mereka menatap dengan kaget ke langit Bab 1952 banding 1952 Kereta perang kuno ditarik oleh magical beast yang ganas Itu adalah kuda terbang 9 warna Binatang ajaib peringkat 12 Ekspresi ahli nether passage berubah Kuda surgawi 9 warna ini Sebanding dengan ahli nether passage pada langkah kedua Itu bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk ahli nether passage awal satu tembakan Tetapi binatang ajaib yang menakutkan benar-benar menarik kereta untuk seseorang Krune surgawi mengalir di atas gerbong Menyebabkan ruang berputar Itu jelas merupakan item divine yang kuat dalam dirinya sendiri Seorang pria raksasa berjalan keluar dari gerbong Dia memegang tombak berwarna darah Bukankah pertempuran tombak kilin rusak di dunia yin yang Bisikan terdengar ketika orang-orang mengenali orang ini sebagai jenius suan bis True Immortal Jiao Qi Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kilin battle halberd adalah senjata khusus ras kilin drag Sebenarnya ada 9 dari mereka 8 dipegang oleh sesepuh dengan otoritas terbesar dalam perlombaan Sementara 1 dianugerahkan kepada jenius dengan potensi terbesar True Immortal Jiao Qi telah dianugerahkan bahwa kilin battle halberd Tetapi telah dipatahkan oleh tulang pedang Leng Yu Yan Sekarang dia memegang satu yang hanya para sesepuh yang memenuhi syarat untuk digunakan Dan itu bahkan lebih kuat True Immortal Jiao Qi telah maju ke Heaven Stage of Life Star 2 Tidak hanya dia diberi tombak paling kuat Tetapi dia juga memiliki kereta perang kilin Kedua item divine itu adalah senjata terkuat yang dimiliki oleh ras kilin drag Dia masih menolak untuk menerima kekalahannya dari yang terakhir kali Jika dia memiliki senjata kuat seperti itu pada saat itu Dia mungkin tidak kalah dari Leng Yu Yan Bersama mereka, dia datang untuk membalas dendam terhadap Long Chen dan Leng Yu Yan Namun, Leng Yu Yan sudah diatur untuk dieksekusi Jadi dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam darinya Itulah mengapa dia mencari Long Chen di mana-mana Ketika dia mendengar bahwa dia berada di kota Suan Timur Dia segera bergegas ke sini Kuda 9 warna itu secepat kilat Nomor 2 setelah Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dalam hal kecepatan Namun, dia masih satu langkah terlalu lambat karena Long Chen sudah pergi Tidak melihat Long Chen, dia melihat perkelahian di bawah dan dia berteriak Katakan padaku, kemana Long Chen pergi? Kenapa aku harus memberitahumu? Orang yang dipilih oleh Immortal Jiao Qi sebenarnya adalah pria yang baru saja memberontak terhadap ayahnya Dia masih memberontak Ras manusia inferior, mati True Immortal Jiao Qi tiba-tiba menunjuk satu jari Semburan angin melesat Dalam semburan angin itu bisa terdengar jeritan samar seekor kilin dan drag Pemuda itu tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak Energi Dao Surgawi yang diandalkan telah dilucuti darinya Hati-hati Itu adalah ayahnya yang bergerak, muncul di depannya dan mengangkat benda suci Bang Item kuasi Surgawi itu meledak Dan serangan True Immortal Jiao Qi menghantam bahu ayah Mengubahnya menjadi gumpalan darah dan daging Ayah Pemuda itu berteriak, matanya merah Dia ingin menyerang dan menyerang, tetapi dia terlalu lemah untuk bergerak di bawah tekanan True Immortal Jiao Qi Netter Passage hanya setengah langkah Aku akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan True Immortal Jiao Qi langsung melihat melalui basis budidaya ayah Jika bukan karena Divine Item itu, mereka berdua pasti sudah mati Dia melepaskan serangan yang identik dengan jarinya, tapi kali ini lebih kuat Ayah True Immortal Jiao Qi, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Raungan marah terdengar di antara kerumunan, tetapi True Immortal Jiao Qi mengabaikan mereka, senyum kejam di wajahnya Sedangkan untuk ayahnya, ada semacam energi kuat di bahunya yang hancur yang mencoba menghancurkan seluruh tubuhnya Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dia sangat tidak mau Setidaknya dia ingin menyelamatkan putranya, tetapi dia tidak berdaya Di depan kekuatan absolut, semuanya tidak berguna Bang! Tepat pada saat ayah dan putranya akan dibunuh, sebuah telapak tangan memblokir serangan di depan mereka Apa? Semua orang terkejut True Immortal Jiao Qi telah maju ke ranah bintang kehidupan dan mengendalikan energi dunia Hanya siapa yang mampu dengan mudah mengesampingkan serangannya Mereka buru-buru memusatkan perhatian, melihat seorang pemuda berdiri di sana Di belakangnya ada dadu raksasa yang perlahan berputar Ini Hu Feng, pewaris dari Gambling Heavenly Dao Petik 2 Dadu itu adalah tanda siapa di adan item surgawi khusus yang hanya dimiliki oleh Gambling Heavenly Dao Hu Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Gambling Heavenly Dao ingin berdiri di samping Longchen dan menjadi musuh dengan seluruh dunia? Menuntut True Immortal Jiao Qi Ada banyak legenda dari Gambling Heavenly Dao Namun, dalam sejarah sebenarnya, hanya ada sedikit catatan tentang perkelahian melawan mereka Niat pertempuran True Immortal Jiao Qi mulai meningkat Hu Feng menggelengkan kepalanya Apa yang saya lakukan di sini? Mengapa bertindak bodoh? Apakah Anda benar-benar berpikir orang lain tidak tahu berapa banyak tindakan tercelai yang telah dilakukan pihak Anda atas nama berburu Longchen? The Gambling Heavenly Dao mungkin tidak mengganggu seluruh dunia Tapi aku benar-benar tidak tahan untuk terus menonton Apakah penindasan terhadap yang lemah benar-benar memuaskan? Oh, juga, jangan terlalu sombong untuk berpikir bahwa apa yang disebut aliansi Anda dapat mewakili seluruh dunia Petik 2 Ras kuno, jalur rusak, suan bis, semua kelompok yang tidak lagi harmonis dengan jalan benar mengaku memburu Longchen Tapi di balik topeng itu, berapa banyak ahli lain yang telah mereka bunuh karena mereka dicurigai menyembunyikan Longchen Seluruh benua diliputi badai, dengan banyak murid berbakat bahkan tidak berani meninggalkan sekte mereka Mereka tidak tahu kapan mereka akan menghilang tanpa alasan Sebagian besar faksi di benua telah melihat hal itu terjadi Tetapi mayoritas tidak berani marah atau mengatakan apapun Mereka memilih bertahan untuk melindungi diri mereka sendiri Sekarang true immortal Jiao Qi telah muncul, kemarahan mereka yang tertahan berkobar Mereka tahu bahwa suan bis dan yang lainnya melakukan ini dengan sengaja Lelucon yang luar biasa, apapun yang terjadi adalah karena Longchen Jika dia tidak bersembunyi dan berani bertanggung jawab atas tindakannya sendiri Bagaimana bisa begitu banyak orang yang terlibat olehnya? Eject true immortal Jiao Qi Hu Feng tersenyum tipis Aku di sini bukan untuk membicarakan alasanmu Jika alasan berbicara benar-benar berhasil, tidak akan ada perang, dan tidak akan ada kultivasi Longchen sudah pergi, Anda terlambat Bahkan dengan kuda sembilan warna ini, Anda tidak dapat mengejar, jadi Anda harus pergi Murid-murid gambling Heavenly Dao tidak suka mencampuri urusan orang lain Tetapi jika Anda bertindak terlalu jauh, saya harus menghentikan Anda Petik 2 Hentikan aku Bagus, biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu atau tidak Saya pernah mendengar bahwa gambling Heavenly Dao itu ajaib Semoga Anda tidak mengecewakan saya True immortal Jiao Qi mengarahkan kilin battle halbertnya ke Hu Feng Niat membunuh muncul di matanya Dia jelas telah menunggu kata-kata ini Kenapa mengganggu? Bukankah Anda begitu menindas karena Anda berharap seseorang akan melakukan serangan balik Dan Anda akan punya alasan untuk memulai perkelahian Terakhir kali, kepala aliansi Ku Jianying tidak membiarkan Anda memiliki alasan ini, jadi Anda menggunakan ini Anda benar-benar meninggalkan kami tanpa kelonggaran Bahkan vaksin netral telah menjadi bidak catur Anda Sepertinya Anda ingin mengganggu perairan dalam dari benua surga bela diri Saya benar-benar tidak mengerti apa tujuan Anda Hu Feng menggelengkan kepalanya Setelah mendengar ini, hati beberapa murid terpancing Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Ku Jianying telah mengusir Longchen untuk menghindari perang di seluruh benua Guru sekte mereka tidak pernah menyebutkan ini kepada mereka Itu cukup tidak masuk akal Keluar dan bertarunglah True immortal Jiao Qi terbang ke luar kota Sementara kudanya juga terbang bersamanya Mereka sangat cepat sehingga orang lain tidak bisa melacaknya True immortal Jiao Qi adalah raksasa yang lengannya lebih tebal dari seluruh tubuh Hu Feng Di sisi lain, Hu Feng bertubuh ramping dan tampak seperti dia akan terpesona jika Jiao Qi abadi sejati meniupnya Jika bukan karena raksasa itu mati di belakangnya Orang lain bahkan tidak akan mengira dia adalah seorang kultifator Mati Begitu Hu Feng berjalan, True immortal Jiao Qi segera menyerang dan menembak di udara Titik jarinya telah mengejutkan orang-orang dengan kekuatan mereka Dan sekarang dia menggunakan tombaknya, Heavenly Tao bergemuruh Lifestar Empirins mampu menggunakan energi dunia Sementara Swan Beast dapat menggabungkan kekuatan garis keturunan mereka dengan energi dunia mereka Memberi mereka kekuatan yang lebih besar Kata seorang ahli Netter Passage dari Jalan Benar Betul sekali Di ranah bintang kehidupan Binatang Swan dan Ras Kuno memiliki keunggulan alami Umat manusia hanya mengambil kembali keuntungan di alam Netter Passage yang melibatkan pemahaman Saya bertanya-tanya apakah pewaris dari Gambling Heavenly Tao ini sama menakjubkannya dengan yang dikatakan legenda Jika tidak, dia benar-benar mungkin mati Kata sesepuh lainnya Ledakan Tombak True Immortal Jiao Qi akhirnya menyerang Tapi berhenti tepat di depan Hu Feng yang masih tangannya tergenggam di belakangnya Di depannya ada kartu Domino Raksasa yang menghalangi tombak Apa itu? Bab 1953 banding 1953 Ini adalah sembilan Ubin Surgawi dari Perjudian Surgawi Dao Kata seorang Penatua Penatua ini memiliki cahaya api samar di matanya Dan dia adalah ahli Netter Passage yang sangat kuat Dia kemungkinan besar sudah mencapai langkah ketiga Netter Passage Namun, jubahnya membuat hati orang-orang bergetar Dia sebenarnya dari Blood Kill Hall Baru sekarang orang menyadari bahwa di beberapa titik Lusinan ahli Netter Passage telah berkumpul di sini Para ahli ini berasal dari berbagai faksi, termasuk Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, Suan Bis, dan Pil Fali Jelas, mereka telah menerima berita bahwa Long Chen ada di sini Namun, mereka datang terlambat Sebenarnya, berita bahwa Long Chen telah datang ke kota Suan Timur telah menyebar cukup awal bagi mereka untuk bergegas ke sini tepat waktu Namun, mereka tidak datang pada waktu itu karena mereka mengharapkan dia untuk melewati formasi transportasi pavilion Huayun Tidak ada yang berani memusuhi Sekte Huayun Sekte Huayun berkata bahwa mereka adalah pengusaha dan mereka berbisnis dengan siapapun Oleh karena itu, tidak ada yang berani pergi ke Sekte Huayun untuk memaksa mereka menyerahkan Long Chen Satu-satunya yang mampu bersaing dengan Sekte Huayun adalah Pil Fali Tetapi Pil Fali berasumsi bahwa Long Chen menarik perhatian mereka di sini dengan sengaja untuk memengaruhi rencana keseluruhan mereka Faktanya, mereka bahkan curiga bahwa ini adalah salah satu skema Hua Ming Kiong untuk memperlambat rencana mereka Jadi mereka tidak terlalu peduli bahwa Long Chen datang ke sini Selama Long Chen masih hidup, mereka akan punya alasan untuk menekan orang lain Itu juga bukan hal yang buruk Jadi para ahli yang telah dikirim ke sini hanyalah beberapa ahli Netter Passage tahap awal Dan bahkan mereka tidak menyangka Long Chen akan langsung keluar Pada saat mereka mendengar bahwa Long Chen telah membunuh beberapa ahli Netter Passage dan bergegas Itu sudah terlambat Namun, mereka berhasil menangkap pertarungan True Immortal Jiao Qi dengan pewaris dari Gumbling Heavenly Dao Dunia bergemuruh saat kekuatan True Immortal Jiao Qi melonjak Namun, yang mengejutkan adalah bahwa bahkan ketika energinya melonjak hingga menyebabkan Setiap ahli merasa dia cukup kuat untuk menghancurkan dunia, domino 3 meter sederhana milik Hu Feng itu tidak bergeming Ada tujuh rune surgawi mengalir di dalamnya Sembilan Ubin Surgawi adalah item surgawi yang diwarisi dari perjudian surgawi Dao Para ahli waris dari generasi ke generasi telah memberikan energi hidup mereka ke dalam Ubin baik sebelum naik atau sebelum meninggal Legenda mengatakan bahwa mereka memiliki sembilan poin Mewakili sembilan tingkat kekuatan yang berbeda, dimulai dengan satu dan berlanjut ke sembilan di puncak Sekarang ada tujuh rune di Ubin Tulang itu, yang mewakili tingkat kekuatan ketujuh, kata seorang ahli jalan yang benar Dia sangat kuno sehingga dia tampak mengelak, dan dia bersandar pada tongkat jalan Namun, tatapannya masih tajam Para ahli dari golongan lain menatap kaget pada sesepu itu saat mereka mengenali statusnya Senior, bukankah itu berarti delapan rune dan sembilan Ubin rune akan lebih menakutkan? Tanya seorang murid dengan hormat Secara teori, ya, kata Penatua tanpa ekspresi Tanggapan tetua itu menimbulkan napas dingin Seberapa kuat Hufeng ini? Energi kilin drag, belah langit dan bumi True Immortal Jiao Ki tiba-tiba meraung, dan seekor binatang raksasa muncul dalam manifestasinya Itu memiliki tubuh kilin tetapi ekor drag Tombaknya menyala dengan cahaya surgawi ketika binatang itu muncul, dan dia menikamnya ke depan Istirahat Akhirnya, ada reaksi dari Ubin Hufeng Itu mulai bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda bahwa itu tidak akan bisa bertahan Namun, ekspresi Hufeng masih tenang Dia perlahan-lahan membentuk segel tangan Tiba-tiba, enam kartu domino muncul di udara, dan mereka melapisi diri di belakang domino saat ini Domino ini masing-masing memiliki satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam rune Tujuh kartu domino menyala pada saat yang sama, dan dunia tiba-tiba meredup Seni surgawi perjudian yang mampu menyingkirkan energi surga dan bumi Petik dua Seseorang berteriak kaget Ada banyak legenda dari Gumbling Heavenly Dao, tetapi sekarang mereka menyaksikan legenda itu secara langsung Langit dan bumi bergemuruh saat energi Tau surgawi melonjak menuju tujuh kartu domino Riak cahaya surgawi menyebar di sepanjang kartu domino, benar-benar memblokir kekuatan True Immortal Jiao Qi Astaga, bahkan tanpa menggunakan energinya sendiri, dia hanya bisa mengandalkan mencuri energi dari Heavenly Dao untuk melawan musuh-musuhnya Itu pada dasarnya curang, mungkinkah semua ahli waris dari perjudian Heavenly Dao adalah perampas surga yang legendaris? Petik dua Tidak, penjambret surga mencuri kekuatan surga yang telah diperbaiki di tempat lain Mereka harus membunuh orang untuk mengambil energi Dao surgawi mereka dan memberikannya kepada diri mereka sendiri Adapun ahli waris dari perjudian Dao surgawi, mereka mengambil kekuatan surga Tetapi itu adalah sesuatu yang mereka menangkan melalui perjudian melawan surga Ketika pertempuran atau pertaruhan mereka berakhir, energi surga akan kembali Jika mereka menginginkan lebih banyak energi, mereka akan membutuhkan pertaruhan baru Dan saya dengar mereka tidak selalu menang Jika mereka kalah, alih-alih mengambil energi apapun, mereka akan menerima serangan balik Itu adalah warisan yang sangat tak terbayangkan, jelas seseorang Warisan Gambling Heavenly Dao telah berlangsung bertahun-tahun sehingga tidak ada yang tahu kapan itu bahkan dimulai Diperkirakan bahwa warisan mereka telah terputus beberapa kali di masa lalu, tetapi mereka selalu muncul kembali Hal yang paling aneh adalah bahwa mereka hanya akan memiliki satu ahli waris pada satu waktu Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa terus hidup True Immortal Jiao Qi tiba-tiba mundur dari kartu domino Dia tidak lagi meremehkan mereka dan memutuskan untuk menyerang tubuh asli Hu Feng Menghindari kartu domino, dia menyerang dari samping, memaksa Hu Feng untuk benar-benar melawan dirinya sendiri Domino terlalu aneh, mampu mengambil energi dari surga untuk digunakan dalam pertempuran Melawan sesuatu yang secara praktis curang tidak akan menguntungkannya Oleh karena itu, True Immortal Jiaki telah membuat pilihan yang tepat Namun, dia baru saja bergerak ketika kartu domino Hu Feng benar-benar pecah, menyerangnya seperti pedang Mereka dibagi menjadi empat kelompok Satu dan enam kartu domino bersama Bersama dengan dua dan lima kartu domino dan tiga dan empat kartu domino Domino ketujuh terakhir menyerang dengan sendirinya Apa yang mengejutkan dan membuat marah Jiao Qi abadi yang sebenarnya adalah bahwa kartu domino ini sangat cepat Dan mereka mulai melepaskan rentetan serangan terhadapnya, memaksanya untuk mundur berulang kali Dia tidak tahu dari bahan apa mereka terbuat Tetapi setiap kali dia bentrok dengan mereka, dia bahkan tidak meninggalkan bekas luka pada mereka Serangan yang aneh Setiap serangan bertenaga merata Petik 2 Apakah kamu menyadari? Masing-masing dari empat kelompok kartu domino tersebut memiliki total tujuh rune Tetapi mereka tidak dapat menyerang pada saat yang bersamaan Kekuatan mereka mengalir di antara empat kelompok dengan mulus Petik 2 Melalui pengingat orang itu, orang-orang memperhatikan bahwa setiap kali kartu domino menyerang Mereka akan meredup sedikit setelah serangan mereka selesai Sementara kelompok kartu domino lain kemudian akan menyala sedikit dan menyerang Mereka belum pernah melihat gaya serangan seperti itu Hu Feng menyerang tanpa menggunakan energinya sendiri Tidak bisakah dia menghabiskan musuhnya sampai mati seperti ini Ledakan Tiba-tiba, tujuh kartu domino Hu Feng dibanting bersama Dan dia memiliki bentrokan langsung yang sengit melawan True Immortal Jiao Qi True Immortal Jiao Qi dipaksa mundur tujuh langkah sebelum stabil Saya, Hu Feng, tidak berniat bermusuhan dengan siapapun Tetapi orang harus memiliki tolak ukur untuk tindakan mereka Saya tahu Anda belum pernah menggunakan banyak kartu truf, tetapi saya sama Pertempuran ini tidak memiliki pemenang atau pecundang Jadi mari kita biarkan semuanya berakhir di sini Hu Feng melambaikan tangannya, memanggil kembali kartu domino Melihat Jiao Qi abadi sejati yang marah dengan acuh-ta'acuh Suaranya tidak berbeda atau takut Meskipun menghadapi True Immortal Jiao Qi serta para ahli netter passage di sekitarnya Dia masih tenang Maksudnya jelas Alasan dia ikut campur adalah karena True Immortal Jiao Qi telah bertindak terlalu jauh Dia terus menyebut umat manusia sebagai yang lebih rendah Hu Feng mungkin ahli netral, tapi dia manusia Mereka sudah menguji dasar-dasar satu sama lain Jika pertempuran berlanjut, mereka akan dipaksa untuk mengeluarkan kartu truf asli mereka Memperlihatkan kartu truf mereka di depan banyak orang tidak baik untuk mereka berdua Apakah menurutmu segalanya akan berakhir hanya karena kamu berkata begitu? Seperti yang saya lihat, Anda adalah salah satu teman Long Chen Dan Anda mencoba menarik perhatian darinya Raung True Immortal Jiao Qi Hu Feng tersenyum, tapi itu adalah senyum yang menghina Ini harus menjadi kebiasaan Anda untuk memfitnah orang lain Selama Anda tidak menyukai seseorang, Anda memberi mereka nama yang buruk dan kemudian menyerang mereka dengan alasan yang bagus Siapa yang mengira bahwa rasuan bis yang mendominasi dan langsung juga menjadi begitu tidak tahu malu? Saya hanya mengatakan apa yang saya katakan karena bukan urusan saya untuk mengganggu Anda Tetapi jika Anda berpikir itu karena saya takut kepada Anda, Anda salah besar Jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda Long Chen bisa membuat darahmu mengalir seperti sungai Dan aku, Hu Feng, bisa menumpuk mayatmu ke pegunungan Niat membunuh akhirnya muncul dari Hu Feng Ledakan Tiba-tiba, dadu di belakang Hu Feng berhenti berputar Dunia tiba-tiba menjadi hening, dan aura kuno tertidur memenuhi langit Apakah kita bertengkar atau tidak? Anda dapat memutuskan hanya dengan satu kata Suara dingin Hu Feng bergema di udara Pewaris dari Gambling Heavenly Dao sangat marah Bab 1954 banding 1954 Hu Feng sangat marah Pewaris dari Gambling Heavenly Dao tidak pernah ada yang bisa diprovokasi Sepertinya dia mempermalukan sektanya dengan diperlakukan seperti ini Dia sudah lama menemukan Suan Bis menjengkelkan Mereka selalu menyebut umat manusia inferior dan keji Tidak layak hidup di dunia ini Dia telah menahannya, tetapi dia tidak lagi bertahan Jika dia terus bertahan, dia akan mempermalukan nama pewaris Dao Surgawi Perjudian Awalnya, Hu Feng hanya ingin memberi peringatan kepada Suan Bis agar tidak memiliki mulut kotor seperti itu Dia sudah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan barusan Tapi dia mundur hanya untuk memberi True Immortal Jiao Qi kesempatan untuk mundur tanpa kehilangan muka Akibatnya, orang yang tidak tahu malu itu benar-benar mendorong lebih banyak Membuat Hu Feng marah Hu Feng marah, begitu juga Jiao Qi abadi sejati Di dunia Yin Yang, dia telah bergandengan tangan dengan Hu Li Yun dan Xiao Luo Tetapi bahkan bersama-sama, mereka tidak berhasil membunuh Long Chen Itu setara dengan kekalahan Sekarang setelah dia maju ke Lifestar Dia telah menguasai energi dunia dan bahkan bergabung lebih dalam dengan energi kilin dragnya Bahkan dengan manifestasinya semakin dekat dengan kebangkitan Dia juga memiliki kuda surgawi sembilan warna sebagai kuda dan dua benda suci yang kuat Dengan ini, dia ingin menghapus Aib sebelumnya, membunuh Long Chen di depan semua orang Namun, dia akhirnya bertemu Hu Feng yang sangat aneh dan sulit untuk dihadapi Jika dia tidak mengalahkan Hu Feng, dia tidak akan bisa menenangkan amarahnya Dia juga tidak akan bisa menghadapi harga dirinya sendiri Semua orang jenius memiliki harga diri dan kepercayaan diri sendiri Tidak ada yang mau diberi label sebagai yang kalah Dan itu terutama berlaku untuk seorang jenius di level True Immortal Jiao Qi Mereka membutuhkan hati Dao yang sempurna Dia harus mengalahkan Long Chen secara pribadi Itu benar dari Jiao Qi abadi sejati Serta Hu Li Yun dari Pil Fali dan Si E Luo dari Jalur Rusak Mereka bertiga mencari kesempatan untuk membunuh Long Chen Kalau begitu ayo bertarung Apa yang spesial dari Gambling Heavenly Dao? Aku masih akan membunuhmu Aura True Immortal Jiao Qi tiba-tiba berubah Manifestasinya mulai bergemuruh Tunggu sebentar Tepat saat True Immortal Jiao Qi hendak menyerang Sosok muncul di depannya Menghentikannya Tuan Lembah True Immortal Jiao Qi terkejut melihat bahwa Yu Xiao Yun secara pribadi datang ke sini Tapi dia segera menyadari itu hanya tiruan Setelah menghentikan Jiao Qi abadi sejati Yu Xiao Yun menoleh ke Hu Feng The Gambling Heavenly Dao telah pergi dari benua itu selama ribuan tahun Sekarang seseorang telah muncul dengan membawa warisannya Tampaknya para jenius yang luar biasa muncul di benua itu Petik 2 Saya tidak berani menerima pujian Anda Kata Hu Feng dengan tenang Yu Xiao Yun tersenyum Kaum muda membutuhkan vitalitas dan motivasi Itulah satu-satunya cara untuk membawa pertumbuhan ke benua surga bela diri Namun, benua saat ini dipenuhi dengan kekacauan karena Longchen Semua orang khawatir tentang apa yang akan diarencanakan selanjutnya Untuk menggulingkan benua surga bela diri Itulah mengapa semua pejuang pemberani menjawab panggilan dalam krisis yang putus asa ini Berjuang untuk membunuh iblis untuk memulihkan ketertiban di benua itu Sebagai pewaris dari Gambling Heavenly Dao Anda juga merupakan anggota penting dari benua surga bela diri Bahkan tidak melihat sesuatu dari sudut pandang benua Saya merasa seperti ketika datang ke persaingan antara jenius surgawi Longchen harus menjadi musuh Anda daripada orang asing yang tidak Anda pedulikan 2. Apakah dia benar-benar mencoba menarik Hu Feng untuk menargetkan Longchen? Semua orang mendengar arti ganda dalam kata-kata Yu Xiaoyun Benua saat ini dalam kekacauan, dengan pilvali mendorong ombak Namun, mereka mendorong tanggung jawab ke Longchen Akibatnya, orang bodoh yang tak terhitung jumlahnya Yang tidak menyadari kebenaran benar-benar percaya Longchen sebagai iblis Dan siapapun yang membunuh Longchen akan menjadi penyelamat benua Terkadang, kekuatan orang yang bodoh bisa sangat menakutkan Seperti infeksi, kebodohan mereka akan merajalela di seluruh dunia Selain beberapa orang yang lebih pintar atau orang dengan lebih banyak informasi Yang mampu mempertahankan kepala dingin Banyak orang telah terpengaruh oleh opini publik ini Pilvali saat ini meningkatkan dukungan mereka Mereka mendorong Longchen ke posisi penjahat Membuat semua pembudidaya melihatnya sebagai musuh Kebenaran ini sudah hampir menjadi batu Cerita tentang perbuatan jahat Longchen dengan cepat menyebar Dan sulit untuk mengatakan kebenaran dari kepalsuan Ujian Tuan Lembah terlalu berlebihan The Gambling Heavenly Dao tidak mengganggu seluruh dunia Kami berjudi melawan surga, bukan melawan orang Jika bukan karena kata-kata orang ini terlalu sulit untuk ditanggung Saya tidak akan ikut campur Saya tidak berteman dengan Longchen Saya juga bukan musuh dengannya Saya tidak ada hubungannya dengan urusannya Murid-murid Gambling Heavenly Dao lebih memilih untuk bebas dan tidak terkendali Tuan Lembah, anak kecil ini masih ada yang harus dilakukan Jadi aku akan pergi dulu Petik 2 Hu Feng dengan bijaksana menolak saran Yu Xiaoyun Atau mungkin harus dikatakan bahwa dia telah dengan belak-belakan menolak undangannya Jelas, Yu Xiaoyun telah mencoba menariknya kekam mereka Yu Xiaoyun sepertinya mengharapkan penolakan ini Dan dia dengan acuh tak acuh tersenyum Orang punya kemauan sendiri Hal-hal tidak bisa dipaksakan Tetapi saya percaya bahwa ketika malapetaka turun dan semua kehidupan dalam kesulitan Anda tidak akan berdiri di samping Petik 2 Hu Feng menjawab dengan senyuman yang tidak mengatakan apa-apa Menangkupkan tinjunya Dia berkata, selamat tinggal Petik 2 Hu Feng pergi Mata dadu di belakangnya sekali lagi mulai berputar perlahan Dan dia menghilang dari pandangan Tuan Lembah, mengapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya Menuntut True Immortal Jiao Qi Murid-murid Gambling Heavenly Dao tidak begitu mudah untuk dibunuh Percayalah, kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari Long Chen Bahkan mungkin lebih besar Nama dari kemenangan 50-50 bukan untuk apa-apa Jangankan kamu, bahkan jika tubuh asliku datang Aku mungkin tidak bisa menahannya di luar keinginannya Itulah kekuatan dari Gambling Heavenly Dao Kata Yusio Ayun Saya Kamu tidak percaya Kalau begitu biarkan saya begini Anda mungkin bisa mengalahkannya Tetapi Anda tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya Dia akan melarikan diri Dan kemudian kamu akan mendorongnya ke sisi Long Chen Tidak ada gunanya memprovokasi musuh yang menakutkan dengan potensi tak terbatas Petik 2 Lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan Long Chen terus kabur Petik 2 Sabar Waktu akan membuat Anda perlahan-lahan mendapatkan banyak hal Anda hanya sedikit meleset dari kebangkitan penuh manifestasi Anda Itu hal yang lebih mendesak Ada pun Long Chen Jangan khawatir Dia dan Dragon Blood Legionnya akan menjadi batu loncatanmu pada akhirnya Kata Yusio Ayun Sebelum menghilang Meskipun dia sangat tidak mau True Immortal Jiao Qi tidak berani untuk berbicara kembali Dia menahan amarahnya Meneriakkan perintah pada kuda surgawi sembilan warna Dia terbang dengan kereta pertempuran kilin Menghilang dari pandangan Bahkan setelah dia pergi Dunia terus bergemuruh untuk waktu yang lama Berita pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Pewaris dari Gambling Heavenly Dao akhirnya bertarung di depan umum Dan gaya bertarungnya sangat mengejutkan Dia benar-benar berhasil menekan True Immortal Jiao Qi Namun, mereka berdua baru saja saling menyelidiki Dan pertarungan yang menentukan telah diinterupsi oleh Yu Xiao Yun Tidak ada yang benar-benar bisa mengatakan mana yang lebih kuat Orang-orang akhirnya memiliki pemahaman tentang pewaris Dao surgawi perjudian Dia adalah ahli puncak lainnya yang pasti berada pada level yang sama dengan Long Chen, Mon Yan, Di Feng, Si Eluo, dan True Immortal Jiao Qi Adapun Huo Li Yun, banyak orang telah menendangnya dari peringkat tersebut Karena dia telah dikalahkan oleh Long Chen di ranah bintang kehidupan Dan tubuh fisiknya telah dihancurkan Semua orang tahu bahwa dia tidak akan bisa lagi eksis di dunia surgawi jenius Pertempuran ini telah berakhir tanpa pemenang Tetapi nama Hu Feng secara bertahap tumbuh lebih bergema di benua surga bela diri Long Chen tidak tahu bahwa True Immortal Jiao Qi telah muncul tepat setelah dia pergi Dia juga tidak tahu tentang pertarungannya dengan Hu Feng Dia saat ini sedang duduk di atas tebing, dengan Efil Moon ditikam ke batu di sampingnya Dia dengan tenang melihat sungai yang bergelombang di bawah Tidak diketahui apa yang dia pikirkan Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja Anda sudah duduk di sini selama enam jam Akhirnya, Efil Moon memecah keheningan Niat membunuh Long Chen telah lenyap setelah meninggalkan kota Suan Timur Dia terdiam, tidak mengatakan apapun sepanjang waktu Efil Moon, katakan yang sebenarnya Apakah saya sangat aneh? Petik 2 Efil Moon terdiam beberapa saat sebelum berkata Awalnya aku merasa kamu sangat aneh, tapi aku sudah terbiasa Atau mungkin aku juga berubah menjadi aneh Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya Sebenarnya, aku merasa seperti benar-benar dua orang Petik 2 Kamu, bagaimana kamu tahu? Karena ada seperangkat kenangan jauh di dalam jiwa saya Yang terus-menerus memengaruhi saya Long Chen melihat kekejauhan, tidak memperhatikan nada suara Efil Moon Sebenarnya, aku hanyalah anak bangsawan yang rusak Tidak jauh berbeda dari orang biasa di jalanan Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan atau penyelamat dunia Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai Tanpa beban dan tanpa rasa khawatir Menjadi tua di alam liar Saya sebenarnya sangat malas dan jahat Saya suka menipu orang Saya suka skema Tapi saya juga memiliki pemikiran lain jauh di dalam jiwa saya yang mempengaruhi saya Itu memaksa saya untuk menghadapi kesulitan saya seperti orang idiot Membuat saya melompat ke dalam api dan pedang Saya tidak bisa lagi mengatakan apakah orang lain itu akan mempengaruhi saya Atau apakah saya selalu seperti ini sebelumnya Petik 2 Mungkin Anda memiliki kepribadian ganda Banyak makhluk hidup memilikinya Terutama ras manusia Anda Ini tidak terlalu aneh Jadi katakan padaku Jika kamu tahu dengan jelas bahwa kamu akan mati dengan pergi Apakah kamu masih akan pergi? Tanya Efil Moon Saya sedang pergi Jika saya tidak pergi Saya tidak akan menjadi Longchen Longchen menatap sungai yang begelombang Suaranya diatur Bab 1955 banding 1955 Tetapi jika Anda pergi Apa yang akan Anda lakukan? Itu jauh di dalam wilayah musuh Dan mereka siap untuk Anda Anda akan mengirim diri Anda ke kematian hanya untuk menemani gadis itu Anda akan mati Dan dia akan tetap mati Bagaimana dengan saudara-saudaramu? Tanya Efil Moon Itulah mengapa saya berkonflik Hidupku bukan hanya milikku Itu milik semua orang yang mencintaiku Tetapi untuk orang yang saya cintai Saya tidak punya pilihan selain mempertaruhkan hidup saya Tidakkah Anda merasa itu adalah kontradiksi terbesar di dunia? TKTQ besar Kata Longchen tanpa daya Huff Aku tidak bisa memahami perasaan manusia Ras naga jahat gelap tidak memiliki hal seperti cinta Kami hanya memiliki semacam naluri untuk membunuh jika kami ingin hidup Kita harus terus-menerus melahap orang lain agar kita bisa menjadi lebih kuat Atau kita akan dimangsa oleh orang lain Jika saya tidak mencoba menghindari musuh saya Saya tidak akan menyerang ke tempat terpencil seperti itu Untuk melihat apakah saya bisa melahap ahli lain Maka aku tidak akan bertemu dengan Yun Sang Uh, aku tidak membicarakannya Itu sangat tidak beruntung Jika saya telah habis-habisan melawan musuh itu saat itu Saya akan memiliki setidaknya 30% kesempatan untuk menang Kata Efil Moon dengan penuh kebencian Efil Moon, kamu sudah memulihkan sedikit energimu Dan kamu telah berhasil melepaskan segelnya sendiri Selama Anda memiliki cukup waktu Saya merasa Anda akan dapat melepaskan segel Sovereign Petik 2 Apa yang kamu katakan? Pengawal Efil Moon terangkat Saya mengatakan bahwa ada kemungkinan besar saya tidak akan kembali kali ini Untuk memenuhi kesepakatan kita Anda bisa pergi sendiri sekarang Petik 2 Telah bersama Efil Moon begitu lama Dia tidak ingin menyiratkannya Jika Efil Moon jatuh ke tangan Yu Xiao Yun Mengingat masih tersegel Akhirnya akan sangat menyedihkan Menurutmu aku ini siapa? Apakah menurut Anda ras naga jahat gelap akan mengingkari janji mereka? Kami punya kesepakatan Anda membantu saya membuka segel Dan saya akan bertarung bersama Anda Apa menurutmu aku pengecut? Mengamuk Efil Moon Tanpa diduga, bahkan ras naga jahat gelap memiliki sisi seperti itu Itu sangat menyentuh Long Chen Sebenarnya, berdasarkan informasi yang diperoleh Long Chen Ras naga jahat gelap itu serakah dan jahat Melakukan pembantaian berdarah dingin tanpa henti Mereka sebenarnya tidak memiliki hal seperti memedulikan janji mereka Untuk Efil Moon mengatakan ini sepenuhnya membual Tetapi dengan mengatakan ini Long Chen melihatnya sebagai teman hidup dan mati Terima kasih Petik 2 Dari mana asalnya kata-kata seperti itu? Lebih jauh lagi Bahkan jika hampir tidak ada kesempatan bagi kita untuk keluar hidup-hidup Masih ada peluang Petik 2 Saya cukup bodoh Saya seharusnya menyelinap pergi dengan formasi transportasi pavilion Huayun Yang akan membuat mereka berpikir saya takut Penjaga mereka tidak akan dinaikkan Tetapi sekarang Mereka tahu bahwa saya tidak takut pada apapun saat saya membunuh 4 ahli Netterpasej Dengan kata lain Saya keluar untuk membalas dendam Dan mereka secara alami tahu bahwa saya akan menghentikan eksekusi Leng Yuyan Mereka akan mengatur lebih banyak ahli untuk berkumpul di sana dan memiliki lebih banyak trik untuk saya Katakan padaku Bukankah menurutmu aku ini idiot? Long Chen tersenyum pahit Jika Anda tahu dengan jelas semua itu dan masih melakukannya, maka itu benar-benar bodoh Evil Moon setuju dengan Long Chen Tidak ada jalan lain Saya hanya salah satu kontradiksi besar Niat membunuhku pada saat itu terlalu kuat Dan menekannya lebih jauh akan mempengaruhi dao hatiku Ini hal yang menjengkelkan Tapi jika saya tidak melepaskannya Rasanya tubuh saya akan meledak Banyak orang dapat melihat orang lain dengan jelas tetapi tidak dapat melihat diri mereka sendiri Namun, Long Chen bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas Termasuk kelemahannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Tanggal eksekusi ditetapkan besok siang Karena Anda telah memutuskan untuk pergi Berhentilah memikirkannya dan masuki kondisi puncak Anda Sayang sekali Anda masih belum maju kerana bintang kehidupan Atau Anda akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk lolos hidup-hidup Kata Evil Moon Ini adalah keputusan terbaik Yu Xiaoyun dan Anfeteret Alsir Untuk tidak memberi Long Chen waktu untuk menjadi lebih kuat Atau mengumpulkan lebih banyak kartu truf Saya bahkan belum sempat bernapas Dan mereka sudah melakukan ini kepada saya The Anfeteret Alsir adalah orang yang sangat tidak disukai Dia pasti telah bekerja cukup keras untuk membuat badai skema yang tak ada habisnya Kata Long Chen penuh kebencian Kebenciannya terhadap Pulau Takdir Surgawi telah mencapai puncaknya Long Chen, bukankah menurutmu eksekusi Leng Yu Yan itu aneh? Kata Evil Moon tiba-tiba Apa yang kamu bicarakan? Long Chen terkejut Asal Leng Yu Yan itu sangat aneh Dia benar-benar mampu mengendalikan energi kematian dunia Yin Yang Dan pedang tulangnya adalah keberadaan yang sangat menakutkan Mengapa dia kembali ke jalur rusak setelah apa yang telah dia lakukan? 2. Untuk digambarkan sebagai sangat menakutkan oleh Evil Moon Pedang tulang itu pasti sangat menakutkan Berdasarkan informasi Zheng Wenlong Dia terluka parah selama kesusahan saat maju ke Lifestar Mengakibatkan dia ditangkap Dia sebenarnya tidak berada di jalur rusak Tapi jalur rusak membocorkan informasi bahwa Leng Yu Yan kembali ke jalur rusak Dan secara sukarela menerima eksekusinya Saya merasa informasi Zheng Wenlong lebih dapat diandalkan Jalan yang rusak hanya mengatakan itu untuk memaksaku muncul Jika saya tidak pergi Mereka akan memiliki nama baru untuk saya Yang tidak akan pernah bisa saya bersihkan Kata Long Chen Saya ragu hal-hal sesederhana itu Leng Yu Yan itu tidak mungkin bisa ditangkap dengan mudah Selanjutnya Dia mendapatkan jiwa esensi saya Tetapi saya tidak pernah berhasil merasakan auranya darinya Dengan kata lain Dia belum memperbaiki inti nagaku Jadi untuk apa dia berencana menggunakannya Petik 2 Saya tidak peduli tentang hal-hal seperti itu Besok akan ada pertumpahan darah Saatnya untuk melihat apakah saya naga atau ular Petik 2 Setelah mengatakan itu Long Chen menutup matanya Dia ingin menenangkan dirinya sebelum saat-saat terakhir Dia harus memasuki kondisi puncaknya Di perbatasan utara wilayah Suan Tengah Dekat wilayah Suan Utara Ada pintu masuk tersembunyi ke dunia kecil Itu adalah salah satu dari tiga benteng utama jalur rusak Itu adalah wilayah terlarang bagi jalan benar Dan tidak ada yang berani mendekatinya Dunia kecil ini disebut wilayah jahat surgawi Itu cukup luas Hampir sebesar tanah air timur Dan ada puluhan ribu sekte jalur rusak di dalamnya Itu adalah satu-satunya benteng mereka di luar benua surga Beladiri Penguasa wilayah jahat surgawi adalah sekte jahat surgawi Dan Master Sekte juga merupakan penguasa jalur rusak Sebenarnya, dua benteng lainnya juga memiliki pemimpin jalur korup Mereka telah mengirim para jenius surgawi mereka ke dunia yin yang juga Keduanya adalah Guiken dan Mingjie Bersama dengan Xie Luo, mereka disebut tiga raja rusak jalur rusak Akibatnya, Mingjie telah dibunuh oleh Ye Lingshan Mengubahnya menjadi hanya dua raja Wilayah jahat surgawi sangat hidup hari ini Para ahli dari benteng lain telah berkumpul di sini Hari ini, masalah besar terjadi di jalur korup Jenius tertinggi mereka, Leng Yuyan, sedang dieksekusi Leng Yuyan adalah sosok misterius dan ajaib di dalam jalur rusak Ketenarannya bahkan mungkin lebih besar dari ketenaran Longchen di jalan yang benar Gua jahat surgawi terletak di tengah wilayah ini Dan juga merupakan lokasi sekte jahat surgawi Ada sebuah gua raksasa di sini Dan di dalamnya ada patung dewa yang rusak Serta patung pemimpin terbesar mereka Itu adalah tempat paling suci menuju jalan rusak Setiap tahun, mereka akan mempersembahkan korban ke tempat ini Hari ini, di atas altar pengorbanan raksasa Ada seorang wanita yang dibelenggu dengan rantai merah darah Dia diikat ke pilar kayu di tengah altar Pilar kayu itu hanya setinggi 3 meter Tapi ditutupi dengan rune yang mengeluarkan udara jahat Itu seperti miliaran roh jahat sedang memamerkan gigi mereka Leng Yuyan terikat pada pilar Dan meskipun rambutnya berantakan Itu tidak menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf Serta udara mulianya Mata safirnya menatap dengan tenang kekejauhan Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya dari jalur rusak di sini Hanya ahli nether passage yang sudah berjumlah ratusan Ada pun ahli lainnya, jumlahnya puluhan ribu Ini jelas merupakan masalah terbesar dari jalan rusak dalam sejarah kehidupan Leng Yuyan, kamu mengkhianati dewa yang rusak Hari ini, anda akan dikorbankan untuk dewa yang rusak Sehingga dewa yang rusak dapat membersihkan jiwa anda yang kotor Apakah ada yang ingin anda katakan? Teriak seorang tetua yang tampak seperti zombie yang baru saja merangkak keluar dari tanah Leng Yuyan masih tanpa ekspresi Dia bahkan tidak berkedip Matanya masih menatap kekejauhan Seolah-olah dia tidak mendengarnya Penatua itu marah, berteriak Kamu tidak menghormati dewa yang rusak Dan telah gagal untuk hidup sesuai dengan kebaikan dewa yang rusak dalam membesarkanmu Bahkan dengan kematian di depan mata, anda masih tidak bertobat Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu Petik 2 Leng Yuyan benar-benar mengabaikan orang itu Dia mengabaikan segalanya tentang ini Termasuk kehidupan dan kematiannya sendiri Para ahli tidak bisa menahan perasaan kasihan atas kematiannya Bakatnya luar biasa Dia telah dibesarkan menjadi tunas surgawi Tetapi siapa yang mengira bahwa bagi Longchen Dia benar-benar akan mengkhianati jalan yang rusak Dia telah membuat marah si Ewen Tian Di antara kerumunan, ada sepasang mata yang berkilau dengan cahaya surgawi Mata orang itu bersemangat dan penuh antisipasi Itu adalah si Eluo Penatua mengeluarkan gulungan setelah melihat bahwa Leng Yuyan menolak untuk mengatakan apapun Dia mulai membuat daftar kejahatannya Setelah kejahatannya selesai dibacakan Dia melihat ke arah si Ewen Tian yang berdiri di depan Melihat dia mengangguk, dia mengangkat tangannya Biarkan eksekusi dimulai Petik 2 Tahan Tepat pada saat ini, suara yang membuat semua orang melihat ke belakang terdengar Mereka melihat seorang pria berjubah hitam dengan pedang hitam di bahunya Cincin surgawinya berputar di belakangnya Longchen Bab 1956 banding 1956 Longchen berlumuran darah, dan bahkan rambutnya berlumuran darah Di bawah cahaya cincin surgawi, dia seperti dewa iblis yang baru saja keluar dari neraka Satu orang dan satu pedang, perlahan berjalan ke depan Ahli korupsi yang tak terhitung jumlahnya menutup jalan di belakangnya Mereka mengikutinya dari belakang, ketakutan Longchen telah menerobos masuk ke sini Semua orang yang menghalanginya di jalan telah terbunuh Para ahli yang rusak di dekat pintu masuk wilayah jahat surgawi Akhirnya terlalu ketakutan untuk mencoba memblokirnya Mereka mundur, hanya mengikuti di belakangnya Jalan yang rusak mungkin terkenal karena kekejaman mereka Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang sekejam ini Xie Wen Tian tersenyum saat melihat Longchen Dia tidak benar-benar mengharapkan Longchen datang Ketika Pulau Nasib Surgawi memberitahunya untuk menyebarkan berita Tentang eksekusi untuk memancing Longchen datang Dia merasa itu bodoh Itu jelas jebakan Hanya seorang idiot yang akan datang Tapi si idiot bernama Longchen ini benar-benar datang Xie Luo juga tersenyum Sangat senang mendengarnya Dia tahu bahwa Longchen tidak akan bisa pergi sekarang setelah dia datang Di masa depan, tidak akan ada Longchen di dunia ini Leng Yu Yan yang tanpa ekspresi akhirnya tersenyum Itu seperti bunga yang sedang mekar Tapi di saat yang sama, mata safirnya menjadi basah Air mata seperti mutiara menetes di wajahnya satu per satu Semua orang diam Hanya suara langkah kaki Longchen yang bergema di udara Namun, di belakang langkah kaki itu ada suara samar darah yang menetes Perjalanan Longchen seperti pembukaan yang menyedihkan Bahkan saat menghadapi kematian Dia menolak untuk berhenti berjalan Longchen tidak melihat Xie Luo atau Xie Wen Tian Dia bahkan tidak melihat masa ahli korupsi yang hadir Dalam pandangannya hanya wanita yang terikat pada pilar kayu Ini kedua kalinya aku melihatmu menangis Longchen berjalan langsung ke Leng Yu Yan Dia mengulurkan tangan dan menghapus air matanya Leng Yu Yan tersenyum Ada emosi yang tak terlukiskan di matanya Anda adalah orang pertama yang melihat saya menangis Sejak saya mulai berkultivasi Petik 2 Oh, maka saya merasa terhormat Pada awalnya saya tidak tahu apakah ini benar-benar layak Tetapi mendengarnya, saya merasa itu sepadan Longchen tersenyum Leng Yu Yan menggelengkan kepalanya Apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu? Sekarang setelah Anda datang, Anda tidak akan bisa pergi Mereka sudah menyegel wilayah jahat surgawi Tidak peduli berapa banyak bala bantuan yang Anda panggil Mereka tidak akan bisa menembus penghalang ke dunia ini Anda pasti akan mati Petik 2 Itu benar Apakah saya tidak memiliki Anda untuk menemani saya? Dengan permaisuri iblis olehku, bahkan mata air kuning tidak akan merasa kesepian Bahkan mungkin pemandangan yang luar biasa Permusuhan dan kebaikan kita telah membuat kita terjerat Hasil ini bagus Jika Anda bisa melindungi saya sekali Saya bisa melindungi Anda seumur hidup Petik 2 Mendengar itu, mata Leng Yu Yan sekali lagi menjadi basah Longchen datang ke sini meski tahu dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya Mungkin satu-satunya di dunia ini yang benar-benar peduli dengan Leng Yu Yan Dan benar-benar mengorbankan hidup mereka untuknya adalah Longchen Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar Si Eluo berkata, benar-benar sepasang kekasih yang emosional Bahkan aku tersentuh Bagaimana dengan ini, Longchen? Aku akan memberimu kesempatan Kita akan bertarung satu lawan satu Jika Anda mengalahkan saya, saya akan membebaskan Anda berdua Jika Anda kalah, Anda harus menyerahkan semua rahasia Anda Dan sebagai gantinya, saya akan memastikan bahwa kedua mayat Anda tidak tercemar Bagaimana dengan itu? Mata Si Eluo bersinar Dia sudah maju ke Heaven Stage of Life Star ketiga Sumber daya jalur rusak semuanya terkonsentrasi padanya Oleh karena itu, Si Eluo saat ini memberi Longchen perasaan yang sangat berbahaya Sebenarnya, orang yang paling diuntungkan dari eksekusi Leng Yu Yan adalah Si Eluo Melalui pengorbanan khusus ini, Dewa yang rusak akan memberikan kemampuan surgawi Leng Yu Yan kepadanya Kemudian dia akan memiliki energi kematian yang mengerikan Itu adalah kekuatan yang menakutkan Tantangan ini tidak lepas dari kebaikan hatinya Dia ingin mengalahkan Longchen sendiri, menghapus aib sebelumnya dan memastikan bahwa Huo Li Yun dan True Immortal Jiao Qi tidak akan memiliki kesempatan yang sama Meskipun mereka disebut sekutu, begitu musuh mereka dilenyapkan, mereka akan menjadi musuh lagi Jika Huo Li Yun dan True Immortal Jiao Qi tidak berhasil mengalahkan Longchen, itu akan meninggalkan cacat di dao hati mereka Yang kemungkinan besar akan memperlambat seberapa cepat mereka maju ke Nether Passage Maka Si Eluo akan memiliki keuntungan besar Sebagai putra Si Eluo Cukup licik Dia berkata bahwa dia akan melepaskan mereka berdua jika dia menang Tapi itu hanya mewakili dirinya sendiri, bukan jalan yang rusak Janji ini tidak ada artinya Lebih penting lagi, dia ingin menangkap Longchen hidup-hidup Semua orang di benua berharap mengetahui rahasia Longchen Legion darah naga terlalu menakutkan Bakat mereka seharusnya membuat mereka tidak lebih dari umpan meriam Tapi Longchen telah mengubah mereka menjadi legion nomor satu dunia Jika tidak ada rahasia di balik ini, ya, tidak akan ada yang percaya Alasan permusuhan Pilfali dengan Longchen sebagian besar karena keserakahan mereka akan rahasianya Untuk Longchen mengirim dirinya ke sini, dia praktis memberikan rahasianya ke jalur rusak Jika mereka tidak takut Longchen menggunakan beberapa seni rahasia untuk bunuh diri dan menghancurkan rahasianya Mereka sudah lama akan menyerang Melirik Si Eluo, Longchen tersenyum dingin Dia terlalu tidak dewasa untuk mempermainkannya Longchen melihat niatnya secara instan Dia mengabaikannya dan kembali ke Leng Yuyan Dia dengan lembut menyisir rambutnya Dia mengirim pesan padanya, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda Leng Yuyan menggelengkan kepalanya Anda tidak bisa menyelamatkan saya Pilar ini berisi energi iman dari jalan yang rusak Tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya Begitu upacara dimulai, saya akan dikorbankan Setelah itu, energi surgawi akan turun ke sini Dan semuanya akan berakhir Longchen, terima kasih Kaulah yang menunjukkan padaku bahwa masih ada seseorang yang mencintaiku di dunia ini Saya tahu bahwa jika Anda pergi sekuat tenaga Maka dengan pedang Anda, Anda memiliki kesempatan untuk merobek ruang dan pergi dari sini Tinggalkan selagi bisa Jika Anda melelahkan diri sendiri, Anda tidak akan punya kesempatan Petik 2 Aku tidak akan meninggalkanmu Kami pergi bersama atau mati bersama Tidak ada yang bisa mengubah ini Karena saya tidak bisa mengalahkan altar ini Maka saya harus mencari cara lain Selalu ada solusi, kata Longchen Berali ke Sieluo, dia berkata Tidakkah menurutmu kata-katamu itu omong kosong Setelah Anda dikalahkan oleh saya Anda tidak akan memenuhi janji Anda sendiri Petik 2 Longchen, jangan lempar lumpur ke atas namaku sebagai upaya untuk membuatku marah Saya selalu menindaklanjuti dengan kata-kata saya Hanya saja Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya Kata Sieluo Longchen, jangan Begitu kamu mulai bertarung, kamu tidak akan punya tenaga untuk pergi Teriak Leng Yuyan Sejak saya datang, saya tidak pernah punya niat untuk pergi sendiri Entah kita pergi bersama, atau Kita mati bersama Petik 2 5 bintang bersinar di mata Longchen 108 ribu bintangnya diaktifkan, melepaskan energi tak berujung Dia menyerang Sieluo dengan pedangnya Dia benar-benar orang yang penuh kebencian dan dicintai Yah, tidak apa-apa, Leng Yuyan bergumam pada dirinya sendiri saat melihat punggung Longchen Sieluo mengangkat tangan, dan tombak kepala ular muncul Seluruh tombak berputar dan berputar Kelihatannya tertutup karat atau korosi, tapi itu melepaskan udara jahat Itu menyerang seperti ular berbisa Kepemilikan dewa yang rusak Sieluo menjerit, dan sosok muncul dalam manifestasinya Sosok itu tertutup kabut hitam, tetapi tubuhnya mengeluarkan aura jahat Tubuh Sieluo menjadi tertutup runih hitam Tombak kepala ular menusuk ke arah Longchen Ledakan Dua item divine bentrok, melepaskan gelombang ki yang melonjak yang bahkan menekan para ahli netter passage yang hadir Keduanya sebenarnya sama-sama cocok Sieluo mendengus Keluarkan tenaga yang kamu gunakan kemarin Saya ingin mengalahkan Anda dalam kondisi puncak Anda Jika tidak, Anda akan mati bahkan sebelum saya menggunakan energi dunia saya Itu akan terlalu membosankan Petik 2 Seperti yang diharapkan, berita pertempuran kemarin telah sampai di tempat ini Bahkan kartu trufnya telah dibuka Baik, biarkan saya melihat betapa kuatnya energi dunia Anda Longchen menarik napas dalam-dalam Teriakan naga terdengar di seluruh dunia, mengguncang jiwa orang-orang Retakan muncul di tubuh Longchen saat sisik putih muncul secara tidak teratur di kulitnya Dia tidak dapat memanggil armor pertempuran naga Azure yang lengkap Tetapi kekuatan yang tiba-tiba dia keluarkan mengejutkan semua orang Kekuatan naga itu tak terbendung Hahaha, bagus, ini satu-satunya cara untuk membuat semuanya menyenangkan Mengalahkanmu dalam kondisi ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa aku, Sieluo, adalah yang terkuat Petik 2 Sieluo tertawa Rambutnya tiba-tiba berdiri Tanda hitam di tubuhnya tampak hidup, dan mereka menjalar ke seluruh tubuhnya Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya meledak Energi yang belum pernah terjadi sebelumnya mengamuk di udara Energi roh jahat saya dapat bergabung dengan energi dunia saya Hari ini, saya akan memastikan Anda yakin akan kekalahan Anda Petik 2 Sieluo memiliki senyum sinis Tombak kepala ular tiba-tiba bergemuruh dan menyerang Kekosongan itu runtuh ke segala arah Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan Heaven Devouring Evil Spear Petik 2 Bab 1957 banding 1957 Sieluo tidak ragu-ragu atau menggunakan pukulan probing Dia segera melepaskan serangan terkuatnya Ingin mengalahkan Long Chen dalam satu gerakan untuk menghapus aibnya sebelumnya Ini bukan lagi pertarungan pertamanya melawan Long Chen Jadi mereka berdua akrab dengan teknik satu sama lain Gaya bertarung Long Chen sangat sederhana Itu untuk menang dengan kekuatan Split the heavens 7 Long Chen juga tidak menahan diri Dia langsung menggunakan bentuk ketujuh dari split the heavens Keduanya melepaskan serangan terkuat mereka langsung dari kelelawar Gol Sieluo sudah jelas Sementara Long Chen masih di puncak transformasi jiwa Sieluo ingin menghancurkannya dengan kekuatan absolut untuk memamerkan kekuatannya sendiri Jika dia hanya bisa menang setelah bertarung dalam pertarungan yang berlarut-larut Itu akan membuatnya menjadi bahan tertawaan Bagaimanapun, dia sudah berada di heaven stage of life star ketiga Ledakan Evil Moon melepaskan ledakan cahaya surgawi Itu seperti gunung berapi meletus di udara Dan riak menyebar melalui itu Kemanapun riak itu berlalu, kekosongan itu meledak Kekuatan yang sangat besar bahkan menyebabkan ekspresi ahli netter passage berubah Mereka meningkatkan pertahanan, memblokir gelombang kejut Jika tidak, jika kekuatan ini dibiarkan merajalela Tidak banyak orang di bawah alam netter passage yang bisa bertahan Meskipun ahli bintang kehidupan tidak begitu langka di dunia ini Ahli bintang kehidupan ini adalah sesepuh dan penguasa dari berbagai sekte Jika mereka mati, itu akan membuat wilayah jahat surgawi menjadi kacau Split the heavens 7 Bahkan sebelum gelombang kejut berlalu, raungan keras terdengar Gambar pedang raksasa lainnya merobek langit Kamu ingin bertarung seperti ini? Lalu mari kita lihat siapa yang takut pada siapa? Tombak jahat pemakan surgawi Sialuo juga menggunakan teknik yang sama Dia terkejut bahwa dia tidak mengalahkan Longchen dalam satu gerakan Di mana Longchen mendapatkan kekuatan untuk melawan gabungan kekuatan tubuh roh jahat dan energi dunianya Namun, dia tidak terlalu khawatir Baru saja, Longchen telah berlumuran darah karena tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatannya yang luar biasa Melanjutkan seperti ini hanya akan lebih merugikan Sialuo Ledakan Sekali lagi, tabrakan yang kuat menyebabkan gelombang kejut menyebar Kali ini dengan momentum yang lebih besar dari sebelumnya Para ahli Netter Passage dipaksa untuk memperkuat penghalang mereka Split the heavens 7 Longchen sekali lagi mengangkat Evil Moon Dan gambar pedang menebas ke arah Sialuo Huff, setelah gerakan ini selesai, kamu akan menjadi cacat Sialuo memiliki beberapa darah bocor dari sudut mulutnya Dia baru saja mengalami cedera ringan, tapi dia tidak keberatan Melepaskan serangan ini lagi berarti Longchen akan kehabisan energi Dia bahkan mungkin tidak punya tenaga untuk berdiri Dia masih di ranah transformasi jiwa Sementara Sialuo berada di ranah bintang kehidupan dan mengendalikan energi roh jahat dan energi dunianya Ada perbedaan yang jelas di antara mereka Aura jahat Sialuo melonjak saat dia sekali lagi bentrok langsung dengan gambar pedang Longchen Bang! Namun, kali ini, gambar pedang Longchen langsung hancur Itu sebenarnya tidak memiliki energi sedikitpun di dalamnya Tombak kepala ular Sialuo membuat Evil Moon jatuh di udara Sementara Longchen lenyap Hati-hati! Teriakan terdengar Longchen telah muncul di belakang Sialuo pada suatu waktu Tombak petir di tangannya Apa? Sialuo terkejut Serangan ketiga Longchen sebenarnya palsu Dan Evil Moon adalah umpannya Perisai jahat surgawi Sosok dalam manifestasi Sialuo tiba-tiba mengulurkan tangan Tangan itu memegang perisai yang memblokir tombak Longchen Tombak petir menembus perisai Menyebabkan tanda hitam terbang Tapi itu tidak bisa menembusnya sepenuhnya Sialuo menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dengan tombaknya Setelah serangannya diblokir, Longchen tidak berhenti Dia membentuk segel tangan dan tanda menyala di lengannya Penghancuran naga ganda Dua raungan terdengar saat Lei Long dan Huo Long terbang keluar Api meluap dari langit dan kilat mengamuk Ledakan Ekspresi Sialuo benar-benar berubah Kali ini, Lei Long dan Huo Long melepaskan semua kekuatan mereka Kekuatan destruktif mereka benar-benar membuatnya kehilangan koneksi ke Heavenly Tao Lei Long dan Huo Long tidak habis-habisan dalam waktu yang lama Huo Long bahkan menyalakan semua energinya untuk menghancurkan pengaruh Tao Surgawi di wilayah ini Istirahat Sialuo meraung Dengan energi Tao Surgawinya dilucuti Dia fokus pada energi dunianya Cahaya Surgawi terkondensasi di tombaknya Ledakan Petir dan api melahap dunia Membuat Sialuo batuk setegup darah Huo Long benar-benar meledak pada saat kritis itu Melepaskan semua kekuatannya Akibatnya, bahkan organ dalam Sialuo pun rusak karenanya Split the Heavens 7 Tepat pada saat ini, gambar pedang hitam menebas ke arah Sialuo saat dia terluka parah Sampah Ekspresi Sialuo berubah Ledakan naga api telah melepaskan api hitam yang membanjiri energi Heavenly Tao Dia tidak bisa menyembuhkan Dalam keadaan ini, dia hanya bisa melawan dengan energi dunianya Ledakan Setelah bentrokan yang menyedihkan, tubuh Sialuo berlumuran darah Dia hampir mati Pada saat ini, ekspresi orang-orang dari Korap Pat berubah Long Chen hanya di puncak transformasi jiwa Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Mereka mengira Sialuo akan mendapatkan kemenangan yang mudah Tetapi Long Chen sebenarnya mampu memaksa Sialuo sampai-sampai mereka berdua berlumuran darah Saat ini, tubuh Long Chen tertutup retakan Dan tulangnya terlihat dari banyak tempat Lukanya bahkan lebih parah daripada Sialuo Namun, saat mereka mengira mereka berdua kehabisan energi Sisik putih di tubuh Long Chen lenyap Setelah itu, lukanya langsung sembuh Apa? Semua orang kaget Bagaimana mungkin menyembuhkan luka yang begitu mengerikan dengan begitu cepat? Setelah menghilangkan Azure Dragon Battle Armor Dia dapat menggunakan energi kehidupan ruang utama Chaos untuk menyembuhkan Tapi sekarang, Long Chen tidak akan bisa menggunakan Azure Dragon Battle Armor lagi untuk sementara waktu Karena dia juga tidak mampu mempertahankannya lebih lama Tubuhnya sudah mencapai batasnya Long Chen tidak lagi memiliki Azure Dragon Battle Armor Tetapi dia memiliki Five Star Battle Armor Dia menembak setelah Sialuo, melepaskan badai serangan dengan Evil Moon Dunia tertutup api hitam karena Huolong telah mengorbankan semua energi yang dapat dikeluarkannya tanpa mati Di dalam api hitam ini, Sialuo seperti orang yang tenggelam Tidak peduli seberapa hebat perenang Mereka selalu membutuhkan kesempatan untuk bernapas Setelah memblokir tebasan ke-19 Long Chen Sialuo tidak bisa bertahan lebih lama lagi Salah satu lengannya meledak Dan tombaknya jatuh Adapun Long Chen, dia tidak berhenti Dia terus maju Sialuo dilucuti dari energi daosurgawinya sekarang Sayangnya, api naga ilusi hitam tidak akan bisa bertahan lama Itu sudah mulai menghilang Dan setelah energi daosurgawi kembali Sialuo akan dapat menyembuhkan dan langsung menghancurkan Long Chen Long Chen terengah-engah Dan auranya sedikit bergolak karena dia sudah mencapai batasnya Dengan kedua belah pihak pada saat-saat kritis Sialuo lah yang ketakutan Melihat mata haus darah Long Chen Dia akhirnya takut Ledakan Dengan hanya satu tangan Sialuo menangkap tombak kepala ular dan memblokir serangan Long Chen berikutnya Menggunakan teknik khusus Dia berhasil menyisihkan sebagian kekuatan Long Chen Tetapi dia masih dikirim jatuh kembali Melihat ini Sialuo telah dikalahkan Dia telah dikalahkan karena dia tidak cukup kejam Dan tidak lagi memiliki keberanian untuk terus menggunakan bentrokan langsung melawan Long Chen Dia sangat memahami putranya Selama Sialuo terus bertarung secara langsung Long Chen pasti akan terbunuh Dia bisa melihat seberapa banyak energi yang tersisa dari mereka berdua Long Chen kehabisan tenaga Sialuo masih memiliki sedikit energi Namun, Sialuo sedang berlari Yang menandakan kekalahan Dia tidak hanya kalah sekarang Tapi dia juga akan kalah di masa depan selamanya Para ahli membutuhkan kepercayaan mutlak Jika seseorang meragukan kekuatannya sendiri Mereka tidak akan pernah bisa menjadi ahli sejati Mati Long Chen meraung Suaranya menyebabkan kedinginan Selamatkan aku Sialuo menggelengkan kepalanya Dia sangat kecewa dengan penerusnya ini Namun, dia tidak bisa membiarkan Long Chen membunuh putranya Melihat ke langit Dia melihat bahwa api naga ilusi hitam hanya akan bertahan selama dua napas lagi sebelum menghilang Kemudian Sialuo akan dapat menyerap energi Dao Surgawi Dan Long Chen akan menjadi domba untuk pembantaian Namun, waktu dua napas selama dua jam untuk Sialuo saat ini Dia tidak bisa bertahan Sialuo mengulurkan tangan untuk memecah api hitam Tetapi pada saat itu, cakar raksasa menghantamnya Apa? Sialuo terkejut Sebuah tanda menyala di tangannya Dan gambar telapak tangan raksasa menghantam cakar itu Ledakan Cakar raksasa itu meledak Melepaskan gelombang petir yang memaksa Siewen Tian mundur Huff Kamu tidak lebih dari hewan peliharaan untuk umat manusia Siewen Tian mencibir Dia akan menyerang ketika Sialuo menjerit menyedihkan Bab 1958 banding 1958 Kepala Sialuo sebenarnya telah dipotong oleh Long Chen Kepalanya melayang di udara dan menjerit Sial Aku ketinggalan Long Chen merasa kepalanya akan terbelah Dia sudah melewati batasnya Tadi, dia bertujuan untuk menembus kepala Sialuo Tapi dia malah memukul lehernya Jika Long Chen memukul Sialuo tepat di kepala Dia akan memiliki kesempatan 50% untuk mengendalikan Yuan spiritnya Namun, dia gagal Mengambil nafas dalam-dalam Long Chen hendak menebus serangannya yang terlewat ketika salah satu tetua jalur rusak terbang Menghancurkan telapak tangan ke arahnya Long Chen secara naluriah mengangkat pedangnya untuk memblokir dan dikirim kembali seperti bintang jatuh Jatuh ke tanah Dia batuk darah Dia merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya Dia akan pingsan Long Chen, serahkan hidupmu Tepat pada saat ini, Sialuo datang menyerbu Api naga ilusi hitam telah menghilang Yang telah memulihkan energi dao surgawinya Sialuo telah pulih setidaknya 70% Memikirkan betapa menyedihkan penderitaannya barusan Sialuo sangat marah Ledakan Tiba-tiba, langit robek Naga petir raksasa keluar Sekali lagi berbenturan dengan Sia Wen Tian Sementara itu, ekspresi Sia Wen Tian tenang Ruang di sekitarnya hancur saat dia menunjukkan kekuatan pemimpin jalur rusak Long Chen, apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa mengalahkan dia Saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya di sini Kata Raja Drek Perak kepada Long Chen Jadi seperti yang diharapkan, dia kalah Long Chen tidak bisa menahan nafas Setelah penghancuran naga ganda Huo Long telah meledak Sementara Lei Long menyimpan sedikit energinya Untuk memadatkan rune spasial secara rahasia Ketika Sia Wen Tian mencoba ikut campur Lei Long telah membuat saluran spasial Memanggil Raja Drek Perak Long Chen tidak memiliki harapan yang berlebihan Bahwa Raja Drek akan dapat memusnahkan semua musuhnya Salah satu alasannya adalah saluran spasial membatasi energinya Dan Long Chen tidak dapat membuat saluran yang lebih besar Yang memungkinkannya menggunakan lebih banyak kekuatannya Dia hanya berharap itu bisa memberinya cukup waktu Selama dia bisa menangkap Sia Luo Dia akan mendapatkan kartu truf yang kuat Jika dia bisa menggunakan kehidupan Sia Luo Sebagai ganti nyawa Leng Yu Yan Mungkin dia mungkin berhasil melarikan diri Namun, semuanya sudah berakhir sekarang Sia Luo telah pulih Dan Raja Drek diblokir oleh Sia Wen Tian Long Chen akhirnya melihat kekuatan pemimpin jalur rusak Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi Saat ini, Sia Wen Tian bahkan tidak habis-habisan Dia dengan mudah bisa menghalangi Raja Drek Perak Untuk mencapai Long Chen Itu benar-benar kegagalan mutlak Long Chen menghela nafas Rencana awalnya adalah melepaskan Leng Yu Yan Dari rantainya terlebih dahulu Tetapi pilar kayu itu terlalu aneh Dan Leng Yu Yan secara langsung mengatakan kepadanya Bahwa itu tidak mungkin Kemudian dia beralih untuk menangkap Sia Luo sebagai sandera Rencananya adalah memanggil Raja Drek Perak dan membawa mereka ke Medan Petir Dan kemudian dia akan memikirkan cara lain untuk kembali ke benua surga Beladiri Namun, semuanya sudah berakhir sekarang Sia Wen Tian jelas memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menghentikan Raja Drek Bahkan jika Long Chen berhasil menangkap Sia Luo Dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah jahat surgawi Tempat ini adalah perangkap maut Long Chen mengepalkan Efil Moon Efil Moon masih memiliki sedikit energi Itu mengalir melalui tubuhnya Dan meskipun kekuatannya sudah turun Long Chen tidak akan menyerah Long Chen menatap Sia Luo Sementara Sia Luo memelototi dia Dia awalnya berencana untuk menghancurkan Long Chen Dan tombaknya sudah terangkat Namun, dia tidak pernah membiarkannya jatuh Dia tiba-tiba tersenyum sinis Long Chen, bukankah kamu menyebut dirimu seseorang yang peduli dengan teman dan hubungan? Lalu izinkan saya menguji apakah itu benar? Sia Luo tiba-tiba melambaikan tangannya Melepaskan sinar cahaya surgawi di altar yang jauh Krune surgawi altar menyala Cahaya itu tampak seperti ular api yang menari di udara Enam belas pilar kayu perlahan-lahan muncul dari altar Mencapai sampai ke langit Kehampaan bergemuruh saat pecahan ruang waktu hancur dan hancur Altar itu sebenarnya membentuk saluran raksasa Long Chen, aku akan membiarkanmu secara pribadi menyaksikan Leng Yu yang dikorbankan Lihatlah baik-baik daging dan jiwanya telah dilucuti Hahaha Petik 2 Dengan satu perintah dari Sia Luo Ratusan ahli jalur rusak tiba-tiba berlutut di tanah Mereka mulai melantunkan sesuatu Lebih banyak rune menyala di altar Kali ini, mereka berwarna darah dan mengalir menuju Leng Yu yang seperti sungai berdarah Long Chen meraung dan menyerbu ke arah altar Namun, saat dia mendekatinya, dia dipukul mundur oleh beberapa energi tak terlihat Dia terlempar kembali bermil-mil sebelum stabil Dan kemudian dia meludahkan setegup darah yang sebenarnya hitam Sepertinya dia telah dikutuk Leng Yu yang sedang melihat Long Chen Air mata menetes di wajahnya, tetapi dia tidak memiliki rasa takut atau panik sedikitpun Satu-satunya hal yang tersisa adalah emosi yang lembut Long Chen menyerang ke depan sekali lagi Kali ini menembus ke depan dengan Evil Moon Namun, dia terlempar kembali Hahaha, Long Chen, apa kamu tahu? Di depan altar surgawi, Anda tidak lebih dari seekor semut Perjuanganmu bodoh Yang akan dilakukannya hanyalah membawa Anda mendekati kematian Bagaimana? Apakah itu memuaskan? Xie Luo tertawa senang Dia merasa ingin membunuh Long Chen saat dia tersesat di lubang keputus asaan terdalam akan jauh lebih baik Di kejauhan, Xie Wen Tian masih menghalangi Raja Drek Dia tidak mengatakan apa-apa tentang tindakan Xie Luo Jika dia membiarkan Xie Luo menyiksa Long Chen Itu mungkin menebus kesalahan dalam hati Dao Xie Luo karena kalah dari Long Chen Jika dia beruntung, mungkin iblis hati akan menghilang begitu Long Chen meninggal Saat ini, saluran petir menyusut Drek petir mengeluarkan suara gemuruh saat ditarik kembali ke medan petir Long Chen tidak lagi memiliki energi lagi untuk mempertahankan saluran spasial Long Chen, menyerahlah Penghalang ini terbuat dari energi surgawi Anda tidak dapat melewatinya, meskipun Anda berada dalam kondisi puncak Anda telah kalah, Evil Moon mendesah Kekalahan benar-benar hanya puncak gunung es Aku, Long Chen, pasti tidak akan menyerah selama aku masih hidup Saya tidak pernah hidup dengan keberuntungan Setiap kesempatan sekecil apapun yang saya dapatkan adalah sesuatu yang saya menangkan Tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, saya harus berjuang Menyerah berarti menundukkan kepalaku ke takdir Dan aku tidak menundukkan kepalaku kepada siapapun Bukan takdir, dan bukan ke surga Petik 2 Long Chen menyeka darah dari mulutnya Tawa Xie Luo terdengar di telinganya, tapi dia mengabaikannya Leng Yu Yan ditutupi rune berwarna darah Dan saluran spasial di langit melepaskan kekuatan surgawi Rasanya seperti dewa benar-benar turun ke dunia ini Berkat dewa yang rusak, bersihkan tubuhku Biar aku tidak takut, biarkan aku melupakan diriku sendiri Lupakan kenyataan Satu-satunya hal di dunia ini adalah berkah dewa Untuk memberiku tubuhku, aku akan melaksanakan kehendak surga Membiarkan yang kuat bertahan, membiarkan yang lemah mati Membiarkan semua kehidupan tumbuh lebih kuat Petik 2 Semua ahli jalur rusak berlutut dengan saleh, bernyanyi Suara mereka mengguncang langit Long Chen melangkah maju dengan hati-hati Sebelum ini, dia tidak dapat menunjukkan dengan tepat lokasi penghalang tersebut Kali ini, dia menemukannya Aku akan menguji ini Long Chen tiba-tiba mengeluarkan pecahan perunggu Dia dengan hati-hati mendorongnya ke depan Dan ketika hendak menyentuh penghalang tak terlihat Dia membantingnya ke depan Tiba-tiba, lubang hitam muncul di angkasa Pada saat yang sama, Long Chen meludahkan darah dan terlempar kembali sekali lagi Pembukaan dengan cepat tumbuh di seluruh penghalang Retakan kemudian muncul di altar dan bahkan ruang sekitarnya Rasanya seperti dunia sedang runtuh Tidak baik, berkah surgawi baru saja turun Tetapi penghalang itu telah rusak Ekspresi Xie Wen Tian berubah Dan dia buru-buru bergegas Ada sepasang sayap hitam di punggungnya Yang dia gunakan untuk menopang formasi Cahaya surgawi jatuh Xie Luo, tangkap Long Chen Xie Wen Tian tiba-tiba berteriak karena Dia melihat Long Chen menyerang balik Bahkan dia tidak mengantisipasi bahwa Long Chen Akan memiliki kemampuan untuk memecahkan penghalang ini Dia bahkan tidak melihat apa yang Long Chen gunakan Long Chen, jika kamu bisa menerima pukulan berikutnya ini Aku akan mengampuni nyawamu Teriak Xie Luo Dia menyingkirkan tombak kepala ular Malah membanting telapak tangan ke Long Chen Sampah, kata-katamu hanya omong kosong Setelah dikalahkan, Anda memenuhi janji Anda Apakah rasa omong kosongmu enak? Mengutuk Long Chen Ekspresi Xie Luo tenggelam Dia memikirkan persetujuannya dengan Long Chen Untuk membebaskannya jika dia dikalahkan Dan dia benar-benar telah dikalahkan Jika bukan karena Xie Wen Tian dan ahline terpasej lainnya dari jalur rusak Dia mungkin sudah mati Setelah poin ini diangkat Dia merasa seperti telah ditampar wajahnya Brengsek, diam Xie Luo meraung dan tiba-tiba merentangkan tangannya Tanda dewa muncul Membentuk jaring rahasia yang berusaha menangkap Long Chen Long Chen kehabisan energi Dan Xie Luo ingin menangkapnya hidup-hidup Tutup mulutmu Long Chen tiba-tiba menghancurkan batu batacian di Xie Luo Bab 1959 banding 1959 Cahaya surgawi Heaven Flipping Seal meletus Setelah mengumpulkan energi untuk waktu yang lama Kekuatannya sangat mengejutkan Long Chen tahu bahwa tidak mungkin dia melarikan diri hidup-hidup Jika dia setidaknya bisa menjatuhkan Xie Luo bersamanya Hari ini tidak akan menjadi kegagalan total Heaven Flipping Seal menghantam Xie Luo Itu tidak menahan sama sekali Ketika Xie Wen Tian melihat Heaven Flipping Seal Ekspresinya berubah Dia berteriak Pergi bantu Jika itu waktu normal Mungkin Xie Luo tidak perlu takut akan serangan ini Tapi kekuatannya sudah turun dari puncaknya Meskipun sepertinya dia memiliki 70% kekuatannya di permukaan Dia masih dipenuhi dengan luka dalam Dan tidak dapat menahan serangan yang begitu kuat Ledakan Para ahli Neter Passage di sekitarnya Segera meluncurkan serangan mereka Untuk menghentikan segel pembalik surga Lebih dari 10 sinar cahaya surgawi menghantamnya Dan hancur saat bersentuhan Segel pembalik surga telah mengumpulkan energi Untuk waktu yang lama Dan Long Chen telah maju ke tahap surgawi Transformasi jiwa ke-12 Yang berarti kekuatan spiritualnya lebih kuat Dan mampu memberikan makanan yang lebih baik untuknya Ekspresi Xie Luo berubah Dengan raungan marah Dia membanting telapak tangannya ke Heaven Flipping Seal Setelah ledakan yang kuat Tubuhnya telah diratakan menjadi daging cincang Long Chen hendak mengarahkan Heaven Flipping Seal Untuk membunuhnya dalam keadaan ini Ketika ahli Neter Passage menembak Mengirimnya terbang Long Chen tidak peduli dengan itu Dia sekali lagi menembus pecahan perunggu Di tangannya ke penghalang Kali ini Dia membuat potongan raksasa Potongan perunggu ini adalah pecahan Dari lonceng tanah timur-timur Dia baru saja mengujinya Tetapi itu benar-benar berhasil Itu mampu merobek penghalang energi surgawi ini Retakan menutupi seluruh penghalang Dan itu hancur Bahkan si Ewen Tian tidak bisa menghentikannya Energi surgawi mengamuk saat pecahan penghalang Melesat ke segala arah Sebagai orang di depan Long Chen diserang lebih dulu Tapi segel Heaven Flipping datang terbang Memblokirnya untuknya Meski begitu Long Chen merasakan tulangnya hancur Para ahli jalur rusak waspada Dan buru-buru membela Namun Kekuatan surgawi ini mengerikan Dan beberapa ahli bintang kehidupan terbunuh Long Chen merasa seperti Dia akan pingsan kapan saja Bahkan suara dunia luar semakin jauh Namun Dia belum bisa pingsan Pingsan adalah semacam pelarian Menyerah Dengan kemauannya yang luar biasa Dia tetap membuka matanya Visinya kabur Dengan kekuatan spiritual terakhirnya Dia memeriksa sekelilingnya Dunia ini telah hancur Selain altar dan patung dewa yang rusak Segala sesuatu yang lain telah dihancurkan Itu adalah kekuatan dewa Leng Yu Yan masih terikat di tengah altar Kepalanya menunduk Dan Long Chen tidak tahu apakah dia masih hidup Atau sudah mati Sambil berdiri di kaki terakhirnya Long Chen tersandung ke arah Leng Yu Yan Debu memenuhi udara Dan sisa-sisa energi surgawi itu bertahan Membuat orang-orang ketakutan Itu seperti dewa yang marah Satu demi satu sosok muncul dari tanah Salah satu ahli Netter Passage Mengeluarkan sepotong meat loaf Ia Itu adalah jenius jalur rusak Si Eluo Si Eluo tidak sadarkan diri Jika bukan karena perlindungan ahli Netter Passage itu Dia pasti sudah mati Bahkan dengan tubuhnya dalam kondisi ini Itu bisa dipulihkan di masa depan Tubuh fisik ini masih yang terbaik untuk si Eluo Seorang ahli muncul setelah yang lain Pucat karena ketakutan Apakah ini murka dewa yang rusak Hanya satu sosok kesepian yang terus berjalan menuju altar Suara darah menetes bergema Tetesan segar terus bermekaran di tanah Adegan itu mirip dengan saat dia pertama kali datang Namun, pada saat itu Long Chen tampak perkasa dan mendominasi Darah yang menetes itu milik ahli jalur rusak Sekarang, jubah Long Chen compang kemping Tubuhnya diambang kehancuran Dan sepertinya dia bisa runtuh kapan saja Darah yang menetes adalah miliknya Setiap tetes mewakili satu langkah lebih dekat ke kematian Namun, tatapan Long Chen masih tenang Itu tidak berubah sejak dia pertama kali datang Suara langkah kakinya dan darah yang menetes Adalah satu-satunya hal yang bisa didengar Meskipun Long Chen adalah musuh terbesar jalur rusak Ancaman terbesar mereka Pemandangan dirinya ini mengguncang mereka sampai ke inti Mereka tahu bahwa dia kelelahan Dan murid biasa manapun mungkin bisa membunuhnya Tapi mereka tidak bergerak Mereka tidak bisa Sia Wen Tian murung saat dia melayang di langit Penghalang altar sebenarnya telah gagal Itu adalah penghujatan bagi dewa yang rusak Tatapannya tajam saat dia melihat Long Chen Dia saat ini sedang berpikir tentang bagaimana dia bisa menenangkan dewa yang rusak Haruskah dia menahan Long Chen di sini Atau haruskah dia menawarkan Long Chen sebagai pengorbanan juga Jika dia melakukannya Itu pasti pengorbanan yang lengkap Termasuk senjatanya, jiwanya, dan ingatannya Jika itu terjadi Rahasianya akan menjadi milik altar Yang paling membuatnya marah adalah bahwa Bahkan jika dia melakukan pengorbanan itu Dia tidak akan menerima hadiah apapun Jika ada Hanya menenangkan kemarahan dewa yang rusak tidaklah buruk Pembuluh darah menonjol di dahi Xie Wen Tian Melirik meat loaf di kejauhan Dia bahkan lebih marah Dao hati Xie Luo hancur Dan altar pengorbanan yang baik telah diubah menjadi keadaan ini Selain itu Mereka juga tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik Mata Leng Yu Yan tertutup Dan wajahnya pucat pasi Tidak ada sedikitpun aura di sekitarnya Namun, fluktuasi kehidupan di sekitarnya Membuktikan bahwa dia masih hidup Ketika Long Chen akhirnya terhuyung-huyung ke arahnya Mata Leng Yu Yan perlahan terbuka Ada sedikit emosi lembut di dalamnya Apakah itu layak bagimu untuk melakukan ini? Leng Yu Yan memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit Dia tahu bahwa dia sangat peduli tentang hubungan Tetapi juga karena ini dia harus menghargai hidupnya sendiri Dia selalu mengatakan bahwa hidupnya bukan hanya miliknya Tetapi untuk semua yang mencintainya Sekarang, hanya untuknya Dia dengan jelas telah mengirim dirinya untuk mati Berjuang untuk kesempatan yang tidak pernah ada Siapa tahu, bagaimanapun Saya tidak akan hanya menonton saat seseorang membunuh Anda Kecuali mereka menginjak mayat saya Petik 2 Kamu benar-benar bodoh Leng Yu Yan menggelengkan kepalanya Tapi dia memiliki senyuman manis Yang cukup indah untuk menggulingkan semua nyawa Aktifkan kembali altar dan korbankan mereka berdua Untuk menenangkan dewa yang rusak Gonggongan Xie Wen Tian Xie Wen Tian telah membuat pilihannya Dia tidak menginginkan rahasia Long Chen lagi Karena menenangkan dewa yang rusak lebih penting Jika mereka menyinggung dewa mereka Mereka akan menerima hukuman yang mengerikan Para ahli korupsi mulai bernyanyi dengan sungguh-sungguh sekali lagi Rune di altar perlahan menyala Sial, setelah berpacaran dengan kematian seumur hidup Akhirnya aku berhasil Long Chen menarik napas dalam-dalam Apakah kamu menyesal? Tanya Leng Yu Yan Saya telah melakukan banyak hal bodoh Tetapi tidak satu hal pun yang saya sesali Petik 2 Terima kasih Leng Yu Yan tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk Long Chen Mencium bibirnya Kamu Long Chen tidak bisa berbicara dengan mulut Leng Yu Yan Yang menghalangi mulutnya Ekspresi semua orang berubah Termasuk ekspresi Xie Wen Tian Leng Yu Yan jelas telah diikat oleh altar dewa yang rusak Bagaimana dia bisa bebas bergerak Mulai hari ini, kamu adalah laki-laki saya Petik 2 Leng Yu Yan tersenyum dan pucat di wajahnya lenyap Faktanya, dia terlihat lebih sehat dari sebelumnya Dan tidak terlihat terluka sama sekali Dia mengulurkan tangan, dan pedang tulangnya muncul Dia menebasnya di belakangnya Ledakan Cahaya surgawi meledak Leng Yu Yan sebenarnya telah mengiris pilar kayu itu Bagian dari pilar yang dia potong sebenarnya diambil olehnya Long Chen menatapnya dengan kaget, tidak mengerti Pilar itu berisi energi iman dari jalan yang rusak Bagaimana mungkin mematahkannya dengan kekuatan fana Keduanya tidak berada pada level yang sama Semua orang tercengang, tidak berani mempercayai mata mereka Tiba-tiba, Xie Wen Tian membanting telapak tangannya ke Leng Yu Yan Ekspresinya serius Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu Bab 1960 banding 1960 Xie Wen Tian menyerang Telapak tangannya seakan memenuhi langit Tidak ada tempat untuk lari saat itu jatuh ke arah Leng Yu Yan dan Long Chen Hanya menyadarinya sekarang sudah terlambat Pada akhirnya, Anda adalah murid dewa yang rusak Bisakah Anda benar-benar menolak energi dewa yang rusak? Leng Yu Yan mengayunkan pedangnya Ada secercah cahaya di pedangnya yang belum pernah ada sebelumnya Gambar telapak tangan Xie Wen Tian diiris terpisah Dan pedangki Leng Yu Yan melanjutkan, meninggalkan parit tak berdasar di tanah yang berlanjut di luar cakrawala Siapapun yang pernah berada di sana terbunuh Baik di ranah bintang kehidupan atau ranah netter passage Leng Yu Yan mengiris ruang di belakangnya dan menarik Long Chen ke dalamnya bersamanya Melihat kembali ke Xie Wen Tian, dia berkata Terima kasih atas bantuan Anda Sebagai ucapan terima kasih, saya tidak akan membunuh Anda Petik 2 Begitu saja, Leng Yu Yan dan Long Chen lenyap dalam air mata di angkasa Master Sekte Petik 2 Para ahli netter passage pucat dan tercengang Eksistensi macam apa itu Leng Yu Yan Ekspresi Xie Wen Tian jelek Niat membunuh berkecamuk di dalam dirinya saat amarahnya mencapai puncaknya Leng Yu Yan hanyalah murid Lifestar Dan dia seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah Namun, entah bagaimana dia telah menyerap sebagian dari energi dewa yang rusak Energi itulah yang memungkinkan mereka memanggil dewa yang rusak Dewa yang rusak merasakan panggilan mereka melalui itu dan mengirimkan jejak energi surgawi sebagai jembatan sehingga mereka dapat mendengar suaranya Namun, sebelum mereka menyelesaikan upacara, itu telah dipecahkan oleh Long Chen Dan sebagian dari energi itu benar-benar telah diserap oleh Leng Yu Yan Pilar itu adalah tempat energi iman jalur rusak dikumpulkan Bahkan item divine tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya Tapi Leng Yu Yan telah mengirisnya dengan mudah Xie Wen Tian tidak akan takut padanya secara normal Tetapi dia tidak bisa memblokir energi milik dewa yang rusak Karena dia adalah pengikut dewa yang rusak, bagaimana dia bisa melawan Tuhannya? Jadi, Xie Wen Tian dipenuhi dengan amarah Semua kekuatannya yang mengguncang dunia tidak dapat dilepaskan Dia hanya bisa menonton saat Leng Yu Yan membawa Long Chen pergi Melihat bagian dari pilar yang tersisa, dia tahu bahwa ini adalah aib Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya Tiba-tiba, sebuah rune menyala di langit Rune itu berputar dengan cepat dan energi surgawi turun Itu adalah perintah dari dewa yang rusak Xie Wen Tian menjerit kaget dan buru-buru berlutut di tanah Para ahli lainnya juga berlutut Hal semacam ini hanya terjadi dua kali dalam semua sejarah jalur rusak yang diketahui Ini adalah ketiga kalinya, dan semua orang gemetar karena kegirangan Ini adalah komunikasi dengan dewa Sebuah rune jatuh ke tangan Xie Wen Tian dan seluruh tubuhnya bergetar Setelah itu, energi surgawi memudar Yang mengejutkan, pilar yang dipatahkan Leng Yu Yan sebenarnya telah dipulihkan Kekuatan suci dewa rusak tidak terbatas Semua ahli korupsi mengeluarkan tangisan emosi Beberapa dari mereka bahkan menangis Mereka adalah orang-orang fanatik yang baru saja melihat dewa mereka Hanya Xie Wen Tian yang masih tertegun Hanya ada pesan sederhana dalam arahan itu Jangan memprovokasi gadis itu Eksistensi macam apa itu Leng Yu Yan Dia telah menghancurkan pilar suci mereka dan membunuh begitu banyak ahli mereka Tetapi perintah dewa yang rusak adalah untuk tidak memprovokasi dia Xie Wen Tian lama menatap ke langit tanpa berkata apa-apa Dewa yang rusak ingin semua murid berbakat di tingkat empirins berkumpul di totem besar untuk berkah surgawi Petik 2 Semua ahli jalur rusak sangat senang Mereka buru-buru kembali ke sekte mereka sendiri Memperingatkan murid-murid mereka untuk datang Sebagian dari ahli ini juga mengirim kabar ke benteng lainnya Ini adalah berkah surgawi Sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dalam puluhan ribu tahun Xie Wen Tian punya banyak pertanyaan Tetapi dia juga sedikit santai Setidaknya, dewa yang rusak tidak menghukum mereka Setelah berjalan ke Xie Luo Xie Wen Tian menunjuk ke kepala putranya Dia dengan hormat berkata Terima kasih atas perhatian Anda, dewa yang rusak Petik 2 Xie Luo, yang berada pada nafas terakhirnya Terbungkus dalam cahaya surgawi Ketika Leng Yu Yan menyeret Long Chen ke dalam air mata di ruang angkasa Long Chen akhirnya kehilangan kesadaran Selama waktu ini Dia sepertinya bisa mendengar suara lembut Leng Yu Yan Dan samar-samar merasakan sepasang tangan membersihkan tubuhnya Setelah waktu yang tidak diketahui Long Chen perlahan membuka matanya Tubuhnya telah pulih sepenuhnya Bahkan pohon dunia ruang primal chaos telah direvitalisasi Harus diketahui bahwa selama pertempuran Pohon dunia telah lama layu Efil Moon, berapa lama saya tidur? Tanya Long Chen Saat itu, Long Chen tidak memiliki sedikitpun energi Oleh karena itu, Efil Moon dan Heaven Flipping Cell hanya bisa mundur ke ruang spiritualnya Sudah tiga bulan, kata Efil Moon Sepanjang itu, Long Chen terkejut Bagaimana menurut Anda? Tanpa waktu yang lama, apakah menurut Anda Anda bisa sembuh? Tubuhmu akan hancur saat itu, kata Efil Moon kesal Apa yang salah denganmu? Saya baik-baik saja Saya sudah pulih, dan saya juga mendapat manfaat Ketika formasi altar dihancurkan, saya berhasil menyerap sedikit energi surgawi Hehehe, saya juga akan memiliki kartu truf di masa depan Kata Efil Moon sambil tertawa Dimana Leng Yu Yan? Memikirkan Leng Yu Yan? Long Chen merasakan hawa dingin di dalam Dia tidak tahu asal-usul gadis itu yang menakutkan Tidak ada ide Dia membawamu ke sini dan menjagamu selama dua hari sebelum pergi Dia tidak pernah kembali, jadi dia mungkin benar-benar pergi Petik 2 Dia telah pergi Long Chen merasa sedikit kecewa Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya Dan dia pergi begitu saja Apakah kamu bangun? Tiba-tiba, sosok lembut muncul di depan Long Chen Ada kehangatan di mata Leng Yu Yan sekarang Serta senyuman langka Ya, saya juga pulih sepenuhnya Long Chen tersenyum Jadi Leng Yu Yan belum pergi Leng Yu Yan seperti gunung terjal yang membuat orang memandangnya Dengan hormat dan putus asa Gunung ini hanya memandang rendah orang lain dengan dingin Namun, ada emosi antara Long Chen dan Leng Yu Yan Jauh di dalam hati Long Chen Dia merasakan pencapaian yang kuat Ini adalah penyakit laki-laki Semakin kuat wanita itu Semakin berhasil pria itu merasa setelah menaklukkannya Meskipun Long Chen tidak akan mengatakan bahwa dia telah menaklukkan Leng Yu Yan Setidaknya semua orang di dunia ini melihat bahwa dia memiliki perasaan padanya Keduanya hanya saling memandang Leng Yu Yan tersenyum dan membungkuh Wajah mereka kurang dari satu inci Segala sesuatu tentang Leng Yu Yan sempurna Kesempurnaan yang seharusnya tidak ada di dunia ini Detak jantung Long Chen bertambah cepat Leng Yu Yan seperti mawar beracun yang memiliki persona fatal bagi pria Saat Long Chen mengharapkan ciuman lembut Leng Yu Yan berhenti Dia tersenyum Karena kamu sudah pulih Maka mari kita selesaikan hutang kita dengan benar Long Chen merasakan sakit yang tajam dari pahanya Pada titik tertentu Leng Yu Yan telah menikam pedang tulangnya ke kakinya Pertahanannya tidak berguna Apakah kamu gila? Amarah Long Chen Kepala wanita gila ini pasti tidak normal Dia benar-benar membalas kebaikan dengan permusuhan Long Chen mendorong tangannya ke depan Ingin mendorong dada Leng Yu Yan Tapi dia menyelinap pergi seperti hantu Hei hei, kenapa sangat marah? Tertawa Leng Yu Yan Dia senang, seperti setan kecil Apakah kepalamu sakit? Jika anda punya penyakit, beritahu saya Saya punya banyak obat Jika anda makan cukup Saya jamin itu bisa menyembuhkan anda Amarah Long Chen Gadis ini menjadi bermusuhan lebih cepat daripada membalik halaman Saya tidak sakit Kau lah yang sakit otak Itu jelas jebakan maut Tapi kau tetap pergi Apakah anda tidak setuju bahwa anda pasti menderita penyakit otak? Leng Yu Yan terkekeh Baik, saya akui saya sakit Long Chen tidak bisa menahan nafas Ini sebenarnya adalah sesuatu yang kamu siapkan Tapi aku benar-benar mempertaruhkan nyawaku untuk menagih Long Chen merasa dirinya sangat menggelikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!